Rusa putih itu benar-benar diliputi cahaya suci, dan itu sangat indah dan luar biasa. Itu bergerak melalui jalan batu kapur dengan cara yang elegan dan tenang, dan suara kukunya seperti suara alam. Permaisuri Yuce berkata melalui transmisi suara dengan suara rendah. Sepertinya itu adalah legenda Rusa Roh Putih. Itu adalah binatang pembawa keberuntungan yang sangat suci, dan semua tempat tinggalnya adalah surga kelas atas di langit dan bumi. Suaranya membawa secercah keterkejutan. Chen Xi juga sangat terkejut di dalam hatinya. Rusa Roh Putih, itu adalah binatang suci bawaan yang praktis punah. Chen Xi tidak ragu-ragu untuk memimpin untuk mengikuti Rusa Putih karena Rusa Roh Putih memiliki watak yang hangat dan sepertinya tidak membawa niat buruk. Sepanjang jalan, Chen Xi telah mencoba untuk berbicara dengan Rusa Putih. Namun, tidak peduli apa yang diminta Chen Xi, Rusa Putih itu bertindak seolah-olah tidak memperhatikan sama sekali dan terus memimpin dengan sendirinya. Ini menyebabkan Chen Xi mengerutkan kening, dan dia dengan paksa menahan pertanyaan di dalam hatinya saat dia terus mengikuti Rusa Putih ke depan. Hutan yang tenang ini sangat unik. Saat mereka berjalan di tengahnya, mereka sering dapat melihat banyak ramuan ilahi langka di sekitarnya, dan mereka setidaknya telah tumbuh selama lebih dari 100 ribu tahun. Mereka menyembur dengan cahaya dan energi sementara aroma mereka menyerang hidung. Selain semua ini, suasana semakin tenang semakin dalam mereka pergi. Kabut meringkuk di dalam hutan sementara pancaran cahaya jernih mengalir melaluinya. Itu adalah pemandangan seperti mimpi, dan itu menyebabkan orang lain merasa seolah-olah mereka berjalan ke surga yang benar-benar terpisah dari dunia luar. Setelah berjalan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Chen Xi tiba-tiba melihat untayan cahaya ungu samar turun dari langit seperti air terjun. Mereka memenuhi hutan yang tenang dan menyebabkan bahkan udara diliputi dengan energi murni dari dao yang menyerang wajah. Hanya mengambil napas santai di sini menyebabkan seseorang merasa seolah-olah berada di dalam sumber grandao, dan energi vital dalam tubuh seseorang melonjak. Itu sangat ajaib. Chen Xi tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melirik, namun dia terkejut menyadari bahwa banyak bintang ungu mengambang di udara. Mereka berjarak kurang dari 3 km dari mereka, dan mereka berkilauan dengan cemerlang dan memancarkan sinar kekerasan. Bintang-bintang ini hanya seukuran kepalan tangan, dan mereka tembus cahaya, kristal, dan murni seperti batu giok ungu. Namun, mereka dipenuhi dengan energi murni dari dao yang sangat murni dan luas. Eh, bintang-bintang ini benar-benar disempurnakan menjadi bidak catur sebelum digabungkan dengan energi intisari dao, dan mereka akhirnya diubah menjadi ordo dao surga di sini yang mempertahankan kelanjutan langit dan bumi di sini. Hanya keberadaan di alam dao lord yang mampu mencapai ini. Senior Putih berseru kaget. Chen Xi dan Permaisuri Yuce tidak bisa menghindari perasaan terkejut. Tidak peduli siapa itu, orang itu mungkin tidak akan bisa tetap tenang setelah menyaksikan pemandangan seperti itu. Bintang demi bintang telah disempurnakan menjadi apa yang tampak seperti bidak catur dan dipasang di udara sehingga dapat diubah menjadi energi tatanan dao ilahi. Itu hanyalah ciptaan luar biasa yang melampaui keajaiban alam. Rekan kecil, mengapa kamu datang ke sini? Senior Putih tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Untuk menemukan cara untuk menyelesaikan racun lik hitam ilahi. Chen Xi tidak menyembunyikan tujuannya. Jadi, dengan cara ini, mungkinkah seorang ahli ras dukun dari era terakhir yang bertahan sampai sekarang tinggal di sini? Senior Putih berbicara dengan terkejut. Chen Xi tiba-tiba tercengang ketika mendengar ini. Seorang ahli dari ras dukun di era terakhir. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan itu? Lihat ke depan dengan cepat. Tiba-tiba, Permaisuri Yuce berbicara dengan sedikit terkejut. Chen Xi mengangkat matanya dan melihat ke atas secara naluriah, dan kemudian matanya tidak bisa membantu tetapi menyipit. Hutan bambu ungu telah muncul di kejauhan. Kabut meringkuk darinya, dan itu seperti surga-surgawi. Bangau putih sering terlihat membubung di udara, keraroh bermain satu sama lain, burung gereja mengeluarkan teriakan yang jelas, dan segala macam binatang suci bergerak di sana dan melukis pemandangan yang tenang. Di sisi lain, sebenarnya ada banyak sosok yang tinggal di dalam hutan bambu ungu. Ada Vingot yang mengenakan kulit binatang, memiliki sosok yang perkasa, membawa busur tulang binatang di punggungnya, dan mengendalikan sepasang matahari dan bulan yang bersinar cemerlang saat dia duduk di sana dalam keadaan meditasi dengan mata tertutup. Ada seorang bian yang menggelengkan kepalanya dengan malas sebelum tiba-tiba berubah menjadi wanita tua berpakaian abu-abu. Dia memegang buku tau di tangannya saat dia berjalan mondar-mandir di dalam hutan sambil menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, seorang pria muda memegang pedang perunggu kuno di tangannya saat dia berdiri di atas batu. Dia mempertahankan bentuk postur pedang yang unik sementara wawasan pedang beredar di seluruh tubuhnya, dan dia sepertinya memahami dao. Selain mereka, ada banyak tokoh baik tua atau muda dan laki-laki atau perempuan. Mereka tinggal di hutan sambil mengurus bisnis mereka sendiri. Beberapa dari mereka mengerutkan kening saat berpikir keras, beberapa bergumam pada diri mereka sendiri, beberapa berjalan mondar-mandir, beberapa tidak bergerak seperti patung tanah liat. Semua ini tampak tenang dan damai. Di mana, sebenarnya tempat ini, Chen Xi terkejut di dalam hatinya. Dia bahkan berpikir bahwa ini mungkin dunia ilusi. Namun, ketika dia membedakannya dengan cermat, dia memperhatikan bahwa semuanya nyata dan bukan ilusi. Pada saat ini, bahkan permaisuri Yuce terdiam, dan dia merasa bingung seolah-olah dia tidak tahu di mana dia berada. Menarik, menarik. Apakah mereka tinggal di sini karena mereka memiliki pertanyaan tentang Dao? Senior Putih tampaknya telah melihat sesuatu dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Pertanyaan tentang Dao. Chen Xi tidak bisa membantu tetapi berkata, Senior Putih, apakah kamu melihat sesuatu? Sulit untuk mengatakannya. Amati sebentar lagi dan Anda akan mengerti. Senior Putih merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, ia menggelengkan kepalanya dan tidak dapat memastikan pikirannya. Chen Xi mengerutkan kening. Dia memperhatikan bahwa ketika mereka tiba di sini, sosok-sosok yang tinggal di hutan bambu umu itu benar-benar tampak seolah-olah mereka tidak menyadarinya sama sekali. Belum lagi memperhatikan Chen Xi dan yang lainnya, mereka bahkan tidak melirik kelompok Chen Xi. Ini menyebabkan Chen Xi merasakan gelombang kebingungan. Dari mana tepatnya angka-angka ini berasal, dan mengapa mereka berkumpul di sini? Tepat pada saat ini, Rusa Roh Putih yang memimpin di depan telah berhenti, dan ia berbalik dan berkata dengan suara hangat, Rekan Taoist, harap tunggu di sini. Saat berbicara, sepertinya dia berniat untuk pergi. Rekan Taoist, tolong tunggu sebentar. Chen Xi buru-buru menghentikannya dan berkata, bolehkah saya bertanya apakah ini kuil aramba? Rusa Roh Putih mengangguk. Semangat Chen Xi kembali segar ketika dia mendapatkan jawaban yang pasti. Ini memungkinkan dia untuk menghela nafas lega karena dia benar-benar khawatir dia datang ke tempat yang salah. Akan sangat buruk jika dia datang ke tempat yang tidak diketahui. Rekan Taoist, saya ingin mengunjungi guru kuil anda. Tolong laporkan kedatangan saya. Chen Xi menangkupkan tangannya dan berbicara. Kau hanya perlu menunggu di sini. Rusa Roh Putih berkata dengan suara hangat, lihat rekan-rekan Taoist itu di hutan. Mereka semua datang untuk mengunjungi guruku. Beberapa dari mereka telah menunggu di sini selama beberapa ribu tahun, dan beberapa telah menunggu selama beberapa ratus tahun. Chen Xi tercengang, dan dia sedikit tidak bisa mempercayai ini. Senior Putih tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jadi, dengan cara ini, kita harus berbaris dan menunggu jika kita ingin bertemu Tuanmu. Rekan Taoist dapat dianggap sebagai orang yang ditakdirkan karena anda bisa tiba di sini, jadi anda harus mengetahui dengan jelas aturan kuil aramba saya. Saya harap anda dapat menunjukkan pengertian. Roh Putih Dip berbicara dengan nada meminta maaf. Huff. Betapa angkuh. Bagaimana jika kita tidak mau menunggu. Senior Putih mendengus dingin. Kecepatan Putih dalam tersenyum dan tidak berbicara. Namun, gumpalan aura yang menyebabkan jantung seseorang berdebar memenuhi udara. Bahkan dengan budidaya Chen Xi dan permaisuri Yuce, mereka merasa sangat ketakutan saat ini. Bukan hanya itu. Pada saat ini, banyak tatapan menyapu dari hutan bambu ungu di kejauhan, dan mereka tampaknya sedikit terkejut bahwa seseorang di dunia ini benar-benar berani menimbulkan masalah di sini. Maaf. Kami tidak punya niat untuk masuk dengan paksa. Meskipun dia tidak dapat merasakan dari mana aura bahaya itu berasal, Chen Xi tidak berani mencobanya, dan dia buru-buru angkat bicara dan menjelaskan. Itu untuk yang terbaik. Rekan-rekan Taoise, tolong lakukan sesukamu. Krusa Roh Putih berbicara dengan nada hangat. Tunggu. Chen Xi segera menarik potongan bambu ungu yang berkilau dan menyerahkannya. Rekan Taoise, tolong lihat token ini. Jadi itu teman lama yang datang berkunjung. Krusa Roh Putih langsung tercengang, dan kemudian terdiam lama sebelum membuka mulutnya untuk mengambil bambu ungu. Dikatakan, ikutlah denganku. Saat berbicara, ia berbalik dan bergerak lebih jauh di jalur batu kapur. Chen Xi dan Permaisuri Yuce bertukar pandang, dan keduanya bersemangat di dalam hati mereka. Mereka jelas sadar bahwa mereka tidak harus menunggu di sini seperti yang lain. Eh, mengapa mereka menerima perlakuan seperti itu? Seorang teman lama datang berkunjung. Pemuda itu tidak sederhana. Setelah kelompok Chen Xi pergi, gelombang diskusi berbisik muncul di hutan bambu ungu. Jelas, mereka agak terkejut di hati mereka juga. Tetapi dalam waktu singkat, mereka pulih ke keadaan sebelumnya, dan mereka melanjutkan apa yang mereka lakukan masing-masing sebelumnya dan tidak mengungkapkan ketidaksenangan. Koma, setelah terus maju untuk waktu untuk membakar dupa, jalan batu kapur di bawah mereka berhenti tiba-tiba, dan sebuah pondok jerami yang luas muncul di depan. Lingkungan pondok ditutupi oleh hutan bambu dan dilingkari oleh tanaman merambat. Itu tenang, elegan, dan membawa aura dunia lain. Ada sebuah tablet batu yang berdiri mengjulang di sisi pondok. Tablet itu kuno dan tampaknya telah mengalami perjalanan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dicap dengan dua kata kuno, kuil aramba. Chen Xi langsung menarik nafas dalam-dalam ketika dia melihat ini, dan ekspresinya menjadi serius. Dia jelas menyadari bahwa orang yang kakak senior sulungnya, Wu Sue Chan, minta untuk dia kunjungi pasti ada di sini. Nona muda, seorang teman lama telah datang berkunjung. Roh putih jauh berdiri di depan pondok jerami dan berbicara dengan suara hangat. Paman Lu, tunggu sebentar. Saya sedang memperbaiki obat sekarang, dan saya akan segera membuka pintu. Suara yang jernih dan merdu terdengar dari dalam. Itu berdenting seperti pegas dan agak menyenangkan di telinga, dan itu mengungkapkan nada yang hidup. Hem, alis Chen Xi terangkat tiba-tiba. Dia samar-samar merasa bahwa suara ini sebenarnya sedikit familiar, namun kebetulan dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Apa yang salah? Tanya permaisuri Yuce saat dia benar-benar menyadari perubahan aneh pada ekspresi Chen Xi. Tidak apa, Chen Xi menggelengkan kepalanya karena dia sedikit tidak bisa memastikan perasaan ini. Berderak, tidak lama kemudian pintu pondok dibuka dari dalam, dan kemudian wajah cantik dan bahagia muncul dari dalam. Ini adalah seorang gadis muda dan cantik yang mengenakan gaun putih. Dia anggun dan imut, dan dia memancarkan aura keaktifan yang kuat. Setelah dia membuka pintu, matanya yang seperti sepasang permata hitam pekat menyapu sekeliling, dan dia langsung terpanah saat melihat Chen Xi. Chen Xi juga tercengang. Matanya terbuka lebar sementara dia merasa sedikit tidak percaya. Bagaimana mungkin kamu? Keduanya berbicara secara bersamaan. Pada saat ini, permaisuri Yuce dan senior White tercengang. Chen Xi benar-benar mengenal wanita muda ini. Di sisi lain, hati Chen Xi agak tidak tenang saat ini. Jika dia tidak salah, wanita muda dihadapannya ini dipanggil Huichong. Bertahun-tahun yang lalu ketika dia baru saja tiba di domain hari terakhir dari Tiga Dimensi, dia dikejar oleh kelompok yang dipimpin oleh Tuan Muda Ketiga Klan Dai, Yi Tian. Untungnya, dia bertemu Huichong dan Dewi Misterius itu secara kebetulan saat dia melarikan diri, dan ini memungkinkan dia untuk menghindari malapetaka. Pada saat itu, dia pernah bertanya kepada kakek Tai Yunping, Tai Kun, tentang Huichong dan asal-usul Dewi itu karena dia bermaksud mencari kesempatan untuk membalas kebaikan mereka yang menyelamatkan nyawa. Namun, Tai Kun menolak untuk mengeluarkan sepatah kata pun tentang hal itu. Dia baru saja memberitahu Chen Xi bahwa asal-usul Dewi itu luar biasa, dan dia tinggal di wilayah Laut Selatan. Namun, Chen Xi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar melihat Huichong di tempat misterius dan tak terduga yang disebut kuil aramba ini. Ini hanya menyebabkan Chen Xi merasa tidak percaya. Mungkinkah Dewi Misterius di sisi Huichong adalah kepala kuil dari kuil aramba? Jadi nona muda mengenal rekan daois ini, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Rusa roh putih tersenyum hangat, dan kemudian menyerahkan potongan bambu ungu ke Huichong sebelum berbalik dan pergi. Sementara itu, Huichong telah pulih dari keterkejutannya, dan dia menyeringai saat dia menilai Chen Xi sebelum berbicara dengan nada yang sedikit terkejut. Saudara muda, Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda benar-benar dapat menemukan tempat ini. Ini benar-benar dunia yang kecil. Dia memiliki bibir merah, gigi putih, wajah bersih dan cantik, dan tampak agak hidup. Chen Xi menghela nafas dengan emosi. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan benar-benar bertemu dengan nona Huichong di sini juga. Senior putih berteriak, Ada apa dengan semua omong kosong itu? Karena Anda berdua saling mengenal, lalu bagaimana Anda bisa mengejar ketinggalan di luar sini? Ini bukan cara memperlakukan tamu. Huichong tertawa. Birdie, kamu memiliki temperamen yang agak mudah tersinggung. Ikut denganku. Dia berbalik dan berjalan ke pondok jerami. Chen Xi dan yang lainnya segera mengikutinya. Di dalam pondok jerami, bunga dan tanaman tumbuh dengan rapi sementara tanaman harum menggantung di kelompok dari atas. Ada banyak halaman yang tersebar di seluruh, dan ada jalan kecil berliku di antara mereka. Tampaknya tidak ada bedanya dengan pondok jerami biasa di dunia luar. Namun, auranya tenang dan kuno. Itu diliputi dengan untayan aura kuno dao, dan tampaknya sangat berbeda karena ini. Hati-hati, segala sesuatu di dalam tempat ini tampak sangat biasa, namun membentuk dunianya sendiri. Ini adalah jenis kemampuan tertinggi yang mencakup bentangan lanskap yang luas dan menempatkannya dalam setitik debu atau pasir kecil. Begitu seseorang melanggar secara sewenang-menang, dia pasti akan menderita malapetaka. Pengingat serius senior putih terdengar oleh telinga Chen Xi, dan ini menyebabkan dia tidak dapat membantu tetapi terkejut dan dia tidak berani meremehkan tempat ini sama sekali. Setelah beberapa saat, Hui Chong memimpin kelompok Chen Xi ke halaman. Halamannya sangat sederhana, dan ada kolam di tengahnya. Air kolamnya berwarna biru jernih dan daun teratai mengapung di atasnya sementara sekelompok penyuputi berenang di dalamnya. Mereka sering menjulurkan kepala dengan sikap ingin tahu dan menilai kelompok Chen Xi. Eh, kura-kura YTJD menguntungkan bertanduk. Ini adalah varian dari langit dan bumi, dan mereka telah punah sejak lama. Mereka dapat dianggap sebagai harta tak tertandingi ketika digunakan untuk memperbaiki obat. Terutama ketika digunakan untuk menerobos dalam kultivasi, mereka bahkan mampu memberikan manfaat yang luar biasa. Senior putih berteriak sementara mulutnya tampak hampir berair. Desir, rombongan penyuputi itu langsung ketakutan sampai-sampai menyelam jauh ke dalam kolam, dan mereka tidak berani menampakkan diri lagi. Hui Chong tertawa kecil ketika dia melihat ini. Tawanya merdu, jernih, dan menyenangkan di telinga, dan itu membuatnya tampak polos dan naif. Dia berkata, Semuanya, silakan duduk dan istirahatkan dirimu sebentar. Mereka semua duduk di depan meja di depan halaman, dan kemudian Mongkimas segera datang sambil memegang anggur berkualitas dan buah-buahan langka. Itu menempatkan mereka di depan Chen Xi dan Permaisuri Yuce, dan kemudian menghilang dengan desir. Mongkiresus bermata emas. Ya ampun, Mongkia itu unik di seluruh dunia. Ia memiliki segala macam kemampuan ilahi, dan ia mampu mendengar kedalaman langit dan bumi dan mengamati keberuntungan karma di sekitarnya dengan matanya. Senior White berteriak dan mendecahkan lidahnya tanpa henti karena terkejut. Burung tua ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun terus menerus terkejut sekarang, dan pemandangan ini menyebabkan Chen Xi tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Namun, ini jelas menunjukkan betapa luar biasanya kuil arambah. Bukan hanya setiap hal di dalamnya yang bisa menampung dunia, bahkan binatang buas yang dibesarkannya adalah varian langka yang tiada taranya. Eh, bir di milikmu ini tahu banyak. Huichong duduk di ukuran dan ukuran Senior White dengan rasa ingin tahu. Apa maksudmu burung? Panggil leluhurku. Senior Putih mengoreksinya dengan serius. Huichong memutar matanya. Huff. Saya tidak akan. Saya akan menangkap Anda dan membuat Anda menjadi sub jika Anda berani terus bersikap begitu sengit terhadap saya. Saat dia berbicara, dia mengayunkan tinju kecilnya dengan paksa. Wajah Senior Putih membeku, dan kemudian mendengus dingin. Lupakan, leluhurmu? Aku, tidak bisa diganggu untuk membuat keributan tentang hal itu dengan seorang gadis kecil sepertimu. Itu tidak takut pada Huichong, dan hanya merasa bahwa itu akan menjadi masalah bagi mereka jika penguasa Kuil Aramba ditarik keluar karena ini. Huichong tersenyum puas ketika dia melihat Senior Putih mengakui kekalahan, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Chen Xi. Kakak, mengapa kamu datang ke sini kali ini? Chen Xi tidak menyembunyikan apapun dan memberitahunya tentang tujuannya datang ke sini. Huichong sepertinya tenggelam dalam pikirannya ketika dia selesai mendengarkan Racun Lik Hitam Ilahi, ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Namun, saya kira Dewi pasti mengetahuinya. Chen Xi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Nona Huichong, Senior itu, adalah penguasa tempat ini, kan? Huichong tertawa. Ya, siapa lagi? Chen Xi menghela nafas dengan emosi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan benar-benar bertemu Anda di sini, jadi saya tentu tidak pernah membayangkan bahwa Senior akan menjadi penguasa Kuil Aramba. Huichong memiringkan kepalanya ke samping dan berpikir sejenak sebelum dia berkata, kalian semua menunggu di sini untuk saat ini. Saya akan melaporkan ini kepada Dewi, dan saya akan kembali lagi nanti. Saat dia berbicara, dia sudah berdiri. Namun, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan memperingatkan Senior Putih. Kamu tidak diizinkan untuk menargetkan YTJD Turtles bertanduk menguntungkan. Jika Dewi mengetahuinya, maka aku pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wajah Senior Putih membeku, dan kemudian meledak karena marah. Apakah leluhurmu, aku, tampak seperti orang seperti itu. Kamu bukan manusia, kamu burung. Huichong terkekeh saat dia berbalik dan berjalan dengan langkah cepat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang hidup. Bagaimana kamu bisa mengenal Nona Muda itu? Ketika dia melihat tidak ada orang luar yang tersisa di halaman, Permaisuri Yuce mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini. Chancy segera menggambarkan semua yang terjadi di domain hari terakhir, dan kemudian dia menghela nafas dengan emosi setelah dia selesai. Sekarang setelah saya membicarakannya, saya masih berhutang budi kepada mereka. Kamu dari tiga dimensi. Senior White melirik Chancy sementara secerca ekspresi aneh muncul di matanya. Bagaimana dengan itu? Tanya Chancy. Tidak apa. Saya baru saja mengingat beberapa hal di masa lalu. Senior Putih menggelengkan kepalanya. Chancy menatap Senior Putih untuk waktu yang lama karena dia terus merasa bahwa burung tua ini menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi dia tidak menanyakannya pada akhirnya. Koma. Waktu mengalir tanpa mereka sadari, dan langit diselimuti gumpalan kegelapan. Banyak bintang ungu memancarkan cahaya tenang yang sangat murni, dan itu disemprotkan ke halaman. 12 jam telah berlalu. Mengapa nona muda itu belum kembali? Permaisuri Yuce mengerutkan kening. Chancy juga sangat bingung, dan dia berkata, mungkin dia tertunda oleh sesuatu. Pada saat ini, Senior White sudah berbaring di sisi kolam dan mendengkur setelah meminum sebotol anggur berkualitas, dan air liur di sudut mulutnya hampir menetes ke kolam. Cara tidurnya benar-benar tak tertahankan bagi mata. Orang tua ini benar-benar riang. Chancy tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia merenung dalam-dalam dan berkata, Sudahlah, tempat ini, Kuil Aramba, ditutupi dengan misteri. Setiap hal di dalamnya dipenuhi dengan variabel, jadi lebih baik kita menunggu di sini dengan tenang. Permaisuri Yuce mengangguk, dia menarik slip batu giok dan mulai memahaminya. Slip giok ini adalah slip giok yang telah diserahkan oleh Senior White, dan beberapa teknik yang berkaitan dengan kultivasi dicatat di sana. Itulah yang tidak dimiliki oleh Permaisuri Yuce. Chancy menarik nafas dalam-dalam ketika dia melihat ini, dan kemudian dia membuang pikiran yang mengganggu di benaknya dan mulai bermeditasi. Sampai titik ini di jalur kultivasinya, kultivasinya telah tiba pada ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dari alam dewa roh yang tercerahkan domain. Sekarang, dia bahkan memiliki akar dao berdaulat kekaisaran, dan itu cukup baginya untuk masuk ke alam dewa leluhur yang tercerahkan alam semesta kapan saja. Dalam hal pemahaman dao, dia sudah mencapai tahap awal, dan dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap lanjut. Selain itu, kultivasinya di energi hati telah mencapai kesempurnaan dalam penempaan pertama sutra hati sejati, dan dia hampir menembus ke dalam penempaan kedua. Dapat dikatakan bahwa Chancy telah mencapai kondisi siap sepenuhnya dalam kultivasinya, dan dia hanya kekurangan langkah terakhir itu. Namun, pada akhirnya, dia tidak memilih untuk langsung masuk ke alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan. Bagaimanapun, ini adalah kuil aramba, dan dia datang ke sini untuk mencari metode untuk berurusan dengan racun lik hitam ilahi. Jadi, sudah terlambat baginya untuk mencari tempat yang aman dan terpencil untuk maju setelah dia kembali dari kuil aramba. Koma, kuil aramba, di dalam pondok jerami yang sederhana dan bersih. Hui Chong duduk bersila di atas bantal meditasi sementara tangannya memegang rahangnya, dan dia menunggu sambil merasa bosan dan sedikit mengantuk. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang tenang seperti air, husuk, dan tenang bergema. Hui Chong, mengapa kamu datang ke sini untuk bersantai alih-alih memperbaiki obat? Seiring dengan suara ini, sosok yang kuat dan suci yang diselimuti oleh untayan cahaya ilahi putih muncul. Dia jelas tidak menyembunyikan penampilannya, namun dia menyebabkan orang lain tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Semangat Hui Chong disegarkan, dan dia berdiri dan berkata, Dewi, Apakah Anda tahu siapa yang saya temui hari ini? Sang Dewi tampaknya telah terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Jadi itu pemuda itu. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Hui Chong tertawa. Aku tahu tidak mungkin menyembunyikannya dari Dewi. Saya ingin tahu tentang bagaimana dia menemukan tempat ini juga. Benar? Lihat benda ini. Saat dia berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan sepotong bambu ungu kristal dan berkilau muncul. Inti bambu falet ilahi. Dewi mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan kemudian dia mengamatinya secara detail sejenak. Setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia tiba-tiba menghela nafas ringan sebelum berkata, Aku mengerti sekarang. Mereka benar-benar berasal dari sekte yang sama. Hui Chong bingung. Siapa mereka? Tuan besar Gunung Oracle, Wu Sue Chan. Dewi tidak menyembunyikannya, dan suaranya membawa energi tenang yang langsung menyerang jantung. Pemuda itu mungkin adalah saudara junior. Oh, jadi itu Gunung Oracle. Hui Chong mengangguk sambil tampak tenggelam dalam pikirannya. Untuk apa dia datang ke sini? Tanya Dewi. Hui Chong segera menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan fenom Lik Hitam Ilahi. Setelah Dewi mendengar semua ini, dia merasa sekali lagi terdiam, dan kemudian dia berkata datar setelah waktu yang lama. Berdasarkan prinsip, karena dia menghasilkan inti bambu falet ilahi dan mengajukan permintaan, maka aku bisa menyetujuinya selama aku bisa menyelesaikannya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Namun, kami telah membantunya menangani bencana sekali di domain hari terakhir bertahun-tahun yang lalu, jadi kami tidak saling berhutang apapun. Hui Chong berkata dengan kaget, Dewi, maksudmu? Dewi berkata, kita akan membicarakannya di masa depan. Hui Chong bingung. Lalu, bagaimana aku harus menjawab kakak muda itu? Dewi melirik Hui Chong sebelum dia berkata, ingat apa yang saya katakan di domain hari terakhir bertahun-tahun yang lalu. Nasib pemuda itu tidak terduga, dan jalannya menuju dao dipenuhi dengan pergolakan. Bahkan aku tidak bisa menyimpulkannya sama sekali. Setelah Anda membentuk ikatan dengan orang seperti itu, maka itu pasti akan memengaruhi jalan Anda menuju dao, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu buruk atau baik. Suaranya tenang, namun membawa nada peringatan. Hui Chong berkata dengan terkejut, maksudmu aku tidak bisa bertemu dengan adik muda itu lagi di masa depan. Dewi tiba-tiba menghela nafas. Hindari dia untuk saat ini. Tetap di sini selama beberapa hari ke depan, dan Anda tidak diizinkan pergi tanpa izin saya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya memudar, dan dia sudah meninggalkan pondok jerami. Dewi, Hui Chong cemas. Dia baru saja akan mengejar Dewi, namun dia melihat pintu tertutup rapat dan diliputi oleh lapisan batasan. Tidak mungkin untuk membuka lebih lama lagi. Ini menyebabkan dia tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Betapa tidak bisa dimengerti. Aku ingin tahu apa yang Dewi pikirkan di dalam hatinya. Betapa menyebalkan. Koma, di bawah langit malam, sosok anggun berdiri sendirian seperti cahaya halus, dan menatap ke arah halaman di kejauhan. Chen Si dan Permaisuri Yu Chee keduanya bermeditasi di halaman, sedangkan Senior Putih sedang mendengkur. Dia sebenarnya datang ke sini mencariku. Sepertinya dia tidak mungkin untuk dihindari bahkan jika aku mau. Hem, Dewi menghela nafas dalam hatinya. Namun, secerca ekspresi aneh menutupi matanya di saat berikutnya karena dia memperhatikan Senior Putih. Untuk sementara waktu, dia sepertinya mengingat sesuatu, menyebabkan untayan cahaya yang dalam seperti jurang mengalir di dalam matanya, dan dia hanya berbalik dan pergi setelah waktu yang lama. Pada saat yang hampir bersamaan, sosok Senior Putih yang mendengkur di tepi kolam bergetar, dan kemudian tiba-tiba membuka matanya dan bergumam dengan terkejut dan bingung, orang pembawa sial. Mungkinkah seseorang mengintipku saat aku tidur? Namun, ia menggelengkan kepalanya tepat setelah itu, dan kemudian berbaring dengan malas dan terus mendengkur. Pagi-pagi keesokan harinya, gelombang ketukan bergema, dan itu menyebabkan Chen Si dan Permaisuri Yu Chee terbangun dari meditasi mereka. Silakan masuk, kata Chen Si, yang mengejutkan mereka, itu bukan Hui Chong tapi Rusa Roh Putih. Rekan Taoise, guruku sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, dan dia hanya akan bisa bertemu kalian semua sebentar lagi. Jika Anda tidak memiliki masalah mendesak lainnya untuk diperhatikan, maka Anda dapat menunggu di sini untuk saat ini. Rusa Roh Putih berbicara dengan suara hangat. Budidaya pintu tertutup, Chen Si dan Permaisuri Yu Chee tercengang, dan mereka samar-samar merasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Hui Chong belum kembali kemarin, dan hari ini, mereka diberitahu bahwa guru kuil aramba sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Jadi, mereka merasa itu terlalu kebetulan. Chen Si mengerutkan kening saat dia bertanya. Bolehkah saya bertanya kepada rekan Taoise berapa lama kita harus menunggu? Rusa Roh Putih menjawab, setidaknya 3-5 bulan untuk jumlah waktu yang tak terukur. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu di sini selama 3 hingga 5 bulan. Chen Si tiba-tiba tersenyum dan berkata, bagaimanapun, kita bebas, jadi kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bermeditasi dan berkultivasi di sini. Rusa Roh Putih mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Kamu benar-benar berniat menunggu di sini. Alis Permaisuri Yu Chee terangkat. Saya merasa bahwa kepala kuil mungkin sengaja menghindari kita. Jika seperti ini, maka tidak akan ada artinya tidak peduli berapa lama kita menunggu. Selama mereka tidak mengusir kita, maka pasti ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Yang terbaik bagi kita untuk menunggu sebentar. Mata Chen Si ditutupi ekspresi tegas. Selama dia bisa menemukan cara untuk menghidupkan kembali Zen Liu King, maka dia akan menunggu apapun yang terjadi. Tempat ini tidak buruk, dan terisolasi dari dunia luar. Saat ini, musuh Anda di domain Dewa Kuno mungkin telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Anda di seluruh dunia. Jadi, tidak buruk bagimu untuk berbaring di sini sebentar. Senior Putih menguap dan berbicara dengan malas. Chen Si mengangguk. Dia bermaksud untuk mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke alam Dewa Leluhur yang tercerahkan alam semesta. Koma, mulai hari ini dan seterusnya, Chen Si menempati kamar sendiri dan memasuki kultivasi pintu tertutup. Permaisuri Yu Chee juga tidak tinggal diam, dan dia menggunakan semua kemampuannya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa teknik yang berhubungan dengan kultivasi dari Senior Putih. Sayangnya, Senior Putih telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun kekuatan tempurnya hanya sebanding dengan alam Dewa Roh yang tercerahkan domain. Jadi, setelah dipaksa oleh Yu Chee yang adalah seorang permaisuri, akhirnya menyerah dan mulai membimbingnya dalam kultivasinya. Namun, itu tidak bisa menghindari perasaan tidak senang di dalam hatinya. Jadi, burung tua yang aneh itu melampiaskan kemarahannya ke kura-kura YTJD bertanduk yang menguntungkan di kolam. Selain itu, Senior Putih telah diam-diam menangkap satu, dan itu menjadi makanan Senior Putih pada akhirnya. Baru kemudian Senior Putih puas. Namun, itu tidak lama sebelum Rusaroh Putih datang dan memperingatkan Senior Putih dengan nada dingin dan tegas, dan baru kemudian kura-kura YTJD bertanduk mampu menghindari tangan pembunuh Senior Putih. Setelah tujuh hari berlalu, mereka masih tidak mendengar kabar dari Hui Chong. Namun, pada saat ini, Chen Xi tidak bisa diganggu untuk memperhatikan semua itu. Om, Chen Xi duduk bersila di dalam ruangan. Sosoknya yang tinggi tegak lurus sementara seluruh tubuhnya bergolak dengan cahaya ilahi yang luas, dan itu mendidih dengan cemerlang dan memancarkan aura ilahi. Di alam semesta di dalam tubuhnya, energi ilahi yang besar menyapunya seperti sungai, dan menyebar melalui setiap inci ruang di sana dan beredar tanpa akhir. Selain itu, itu menunjukkan tanda penuh dan tanpa cacat saat mendidih secara ekstrim. Ini belum semuanya. Pada saat ini, sepertinya tungku grendau beredar baik di dalam maupun di luar tubuhnya. Roh, energi, dan esensinya digunakan sebagai jembatan sementara energi vitalnya digunakan sebagai katalis, dan seluruh tubuhnya tampak terbakar hebat. Ini adalah bentuk, mengumpulkan kekuatan, dan dia bersiap untuk masuk ke alam dewa leluhur yang tercerahkan alam semesta. Alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan adalah keadaan di mana seseorang kembali ke akar leluhurnya. Begitu seseorang mencapai ranah kultifasi ini, akar leluhur energi ilahi akan terbentuk di alam semesta di dalam tubuh, dan itu akan dalam keadaan kacau. Itu menelan langit dan bumi, menyimpan energi ilahi di dalamnya, dan menampung segalanya. Gemuruh. Setelah waktu untuk membakar dupa, seluruh tubuh Censi ditutupi oleh gelombang cahaya ilahi. Lagu grendau bergemuruh di dalam tubuhnya seperti raungan naga, dan bahkan terdengar memekakan telinga seperti banyak gunung ilahi yang bertabrakan tanpa henti di dalam dirinya. Adegan ini sangat luar biasa, dan Dewa Roh tercerahkan domain biasa tidak akan bisa memiliki aura yang begitu besar. Di sisi lain, area yang tampaknya kacau tiba-tiba muncul di alam semesta di dalam tubuhnya, dan itu seperti jurang purba yang memancarkan aura kuno dan tak terbatas. Akar leluhur energi ilahi. Ini adalah tanda maju ke alam semesta Dewa Leluhur yang tercerahkan. Ha, tiba-tiba, suara Censi bergema seperti guntur saat dia mengeluarkan suara dao yang tidak jelas. Bersamaan dengan suara ini, bola cahaya ungu membubung ke langit. Itu benar-benar mempesona, dan sepertinya banyak bintang emas mengambang di dalamnya. Bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya ini beredar tanpa akhir, dan mereka memancarkan aura penguasa kekaisaran yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Begitu mereka muncul, seluruh ruangan diterangi dengan terang dalam cahaya kemasan. Itu adalah akar dao berdaulat kekaisaran. Akar dao leluhur yang unik dan tertinggi di langit dan bumi. Itu hanya bisa kebetulan dengan keberuntungan, dan itu bahkan level yang lebih tinggi dari akar dao leluhur peringkat kaisar kelas 9. Itu memerintah tertinggi selama berabad-abad, dan itu tak tertandingi. Pada saat ini, Censi membuka mulutnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Bang, dalam sekejap, sepertinya kekacauan di alam semesta di dalam tubuh Censi telah terbelah, dan ledakan yang sangat besar dan menggelegar bergema. Segudang bintang di sekitarnya bergetar dan berdengum di ujungnya. Gumpalan cahaya ungu yang menyala tiba-tiba melonjak ke alam semesta, dan kemudian berakar pada akar leluhur yang didirikan di alam semesta di tubuh Censi. Pada saat ini, sepertinya semuanya telah jatuh ke dalam keadaan tidak bergerak. Energi ilahi yang beredar tanpa henti, segudang bintang yang melayang di alam semesta, dan bahkan energi, esensi, dan roh di dalam tubuh Censi telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bang, 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 bang. Hanya dalam waktu singkat, gelombang gemuruh yang sangat berirama bergema dari alam semesta di dalam tubuh Censi, dan tampaknya memiliki detak jantungnya sendiri yang tak henti-hentinya berdetak. Seiring dengan gemuruh semacam ini, alam semesta di dalam tubuhnya ditutupi lapisan cahaya ilahi ungu kemasan, dan untayan energi tak terlihat dari tatanan dao ilahi mulai membentang di seluruh alam semesta di dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu beberapa nafas, alam semesta yang sangat luas di dalam tubuh Censi tampak seolah-olah dibangun dari cairan ungu kemasan. Bintang-bintang, luar angkasa, pemandangan, semuanya memiliki warna ungu kemasan, dan mereka memancarkan aura yang sangat menindas. Sepertinya itu menghiasi jubah kekaisaran, itu seperti ikan yang melompat melalui gerbang surgawi untuk menjadi naga, dan itu langsung menjadi berbeda. Itu adalah aura mengesankan dari seorang penguasa kekaisaran, dan itu bahkan menyebabkan energi ilahinya membawa aura supremasi yang bermartabat. Di sisi lain, lautan ungu kemasan yang cemerlang melonjak di dalam akar leluhur energi ilahi, dan itu seperti air mancur purba yang lahir dari dalam kekacauan. Itu tak henti-hentinya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan membawa aura grandao yang kembali ke akar leluhurnya. Ini bukan akhir dari semua perubahan ini, dan itu menjadi semakin mengejutkan dan meluas seiring berjalannya waktu. Seperti yang dikatakan, akar leluhur seperti membangun kehidupan di dunia. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa begitu para dewa memiliki akar dao leluhur, itu seperti berakar di langit dan bumi, dan mereka berhenti berlayar bersama arus seperti yang mereka alami di masa lalu. Selain itu, begitu seseorang mencapai ranah kultifasi ini, grandao telah kembali ke keadaan leluhurnya. Jadi, selama akar dao tetap utuh, maka seseorang akan tetap tidak terluka tidak peduli badai macam apa yang menyerang, dan tidak mungkin kehidupan kultifator akan dirugikan. Koma, selama setengah bulan penuh, transformasi mengejutkan terus-menerus terjadi di seluruh tubuh Chen Xi, dan sepertinya tidak ada habisnya. Terutama kemudian, Soul Divine Flame dan Ultimate Divine Dao Altar di dalam jiwanya benar-benar menjadi berwarna ungu kemasan, dan aura mereka tumbuh lebih kuat saat mereka menjadi lebih mempesona dan gemerlap. Semua tanda ini menyatakan bahwa Chen Xi menerobos dengan kecepatan yang mengejutkan, dan dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengambil langkah terakhir dari alam dewa roh tercerahkan domain dan menjadi dewa leluhur alam semesta yang tercerahkan. Bergemuruh Pada hari ke-36 Chen Xi memasuki kultifasi pintu tertutup untuk masuk ke alam dewa leluhur alam semesta yang tercerahkan, gelombang gemuruh yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit di luar halaman. Dalam sekejap, cahaya kemasan tak terbatas turun dari langit dan menerangi sembilan langit. Selain itu, banyak bunga emas cerah turun seperti hujan, dan suara nyanyian bergema di langit dan bumi. Hem, anak itu akhirnya tiba di tahap ini. Permaisuri Yuce dan Senior White dengan cepat mengangkat kepala mereka, dan gumpalan kemegahan yang luar biasa muncul di mata mereka ketika mereka melihat fenomena agung dari langit dan bumi. Aura penguasa kekaisaran turun dari surga, dan pemandangan bunga emas yang turun dari langit. Apakah dia maju ke alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan? Tapi ini sedikit mencengangkan. Rusa roh putih mengangkat kepalanya, dan matanya diselimuti oleh cahaya ilahi sementara tampaknya menyimpulkan sesuatu. Bergemuruh. Tepat pada saat ini, gelombang gemuruh muncul di langit sekali lagi, dan fenomena seperti naga surgawi yang membubung, burung phoenix mengeluarkan tangisan yang jelas, nyanyian dewa, dan seterusnya dan seterusnya muncul. Kemudian, banyak awan keberuntungan berwarna ungu muncul, dan selain memancarkan cahaya kemasan, mereka bahkan memancarkan aura bermartabat yang tak terlukiskan. Apa itu? Permaisuri Yuce terkejut di dalam hatinya dan sangat bingung karena dia tidak tahu bahwa Chen Xi telah memperoleh akar dao berdaulat kekaisaran. Sosok rusa roh putih menegang sementara itu mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Di hutan bambu ungu, banyak sosok di sana menghentikan apa yang mereka lakukan, dan mereka melihat ke arah langit yang jauh berturut-turut sambil mengungkapkan sedikit teror di wajah mereka. Sebenarnya siapa yang menyebabkan fenomena langit dan bumi seperti itu? Apakah ini kemajuan menuju alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan? Tetapi fenomena langit dan bumi yang diciptakan olehnya belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah orang ini telah memurnikan dan menyerap akar dao leluhur kaisar tingkat 9? Tidak. Meskipun akar dao leluhur kaisar tingkat 9 jarang, itu tidak dapat menciptakan aura yang mengesankan selama kemajuan seseorang. Saya mendengar bahwa hanya mereka yang memiliki altar dao ilahi tertinggi di alam dewa roh tercerahkan domen yang dapat menarik fenomena langit dan bumi untuk meredam diri mereka sendiri saat mereka menerobos. Mereka dapat menerima pemeliharaan surga. Koma, di dalam kuil Aramba, sesosok dewa dan bermartabat muncul. Sosok itu memiliki tangan di belakang punggungnya saat menatap ke langit, dan itu adalah dewi kuil Aramba yang misterius. Pada saat ini, dia benar-benar khawatir dengan fenomena tersebut. Faletki datang dari timur, dan itu berubah menjadi awan yang turun ke sini. Ini adalah tanda penguasa kekaisaran. Ini benar-benar seperti itu. Master periode manku benar-benar meninggalkan kemungkinan sebelum pergi. Sepertinya aku hanya bisa berjudi juga. Dengi bergumam dalam hatinya, lalu dia berbalik dan pergi. Luer, minta dia untuk datang menemuiku setelah dia menyelesaikan kemajuannya. Sebuah suara masuk ke telinga rusar roh putih, dan itu menyebabkannya tiba-tiba tersentak bangun dari keterkejutannya. Setelah itu, ia mengambil nafas dalam-dalam dan menjawab dengan hormat. Iya, fenomena di langit berlanjut selama sepuluh menit penuh sebelum mereka berubah menjadi sinar cahaya ilahi ungu kemasan, dan kemudian tiba-tiba turun dan menyerbu ke ruangan tempat Chen Xi tinggal. Dalam sekejap, sosok Chen Xi diselimuti cahaya ilahi, dan dia tampaknya telah berubah menjadi sinar cahaya yang bermartabat, luas, dan ilahi. Setelah waktu yang lama, semua energi ini sepenuhnya diserap ke dalam tubuhnya, dan perubahan dalam dirinya berakhir bersama dengan ini. Semuanya telah kembali tenang, fenomena yang sangat mempesona dari sebelumnya telah hilang, dan kenyataan telah kembali ke sekeliling. Jadi, itu memberi orang lain perasaan melepaskan semua kemegahan dan kembali ke kesederhanaan. Namun, Chen Xi tidak bangun. Pada saat ini, dia jatuh ke dalam keadaan yang aneh, dan dia benar-benar linglum dan tidak sadar. Saya sudah maju. Chen Xi akhirnya bangun dari keadaan meditasinya tiga hari kemudian, dan dia dengan sangat tenang memutuskan bahwa dia telah menginjakan kaki ke alam dewa leluhur yang tercerahkan alam semesta. Ini tidak bisa dikatakan kejutan karena Chen Xi sudah mempersiapkan ini untuk waktu yang sangat lama. Menurutnya, terobosan kultivasinya adalah sesuatu yang terjadi secara alami ketika kondisinya sudah matang. Chen Xi menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian dia mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Yang pertama adalah perubahan alam semesta di dalam tubuhnya. Saat ini, itu telah berubah menjadi alam semesta ungu kemasan yang bersinar cemerlang dan luas tanpa batas. Akar leluhur energi ilahi telah didirikan di inti alam semesta, dan itu mengalir dengan kileluhur berdaulat kekaisaran berwarna ungu kemasan yang sangat begelombang. Disitulah imperial Soverein Daurud tinggal. Jimat ilahi tak terbatas melayang di atas akar leluhur energi ilahi, dan tak henti-hentinya beredar dan menyerap kileluhur penguasa kekaisaran dari dalam akar leluhur energi ilahi sebelum menyebarkannya ke seluruh alam semesta melalui sirkulasi. Pada saat yang sama, energi ilahi yang melonjak di alam semesta secara tidak langsung bereaksi terhadap sirkulasi jimat ilahi tak terbatas, dan mereka memasuki akar leluhur energi ilahi untuk mempertahankan produksi kileluhur berdaulat kekaisaran. Sederhananya, jimat ilahi tak terbatas, akar leluhur energi ilahi, dan alam semesta di dalam tubuh Chen Xi telah menggunakan kileluhur berdaulat kekaisaran dan energi ilahi sebagai jembatan untuk membentuk sirkulasi yang sempurna. Kileluhur berdaulat kekaisaran berasal dari akar dao berdaulat kekaisaran. Energi ilahi berasal dari budidaya Chen Xi sendiri dan penambahan dari pohon parasol gelap ilahi. Semuanya tampak sangat teratur dan diatur dengan ketat. Jika ada dewa leluhur alam semesta yang tercerahkan yang menyaksikan pemandangan seperti itu, rahang orang itu pasti akan jatuh ke lantai karena terkejut. Alasannya adalah bahwa akar leluhur energi ilahi yang didirikan Chen Xi benar-benar terlalu luas. Itu seperti jurang yang dipenuhi dengan kileluhur penguasa kekaisaran, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa leluhur alam semesta lainnya. Selain perubahan alam semesta di dalam tubuhnya, jiwa Chen Xi telah mengalami ekspansi dan transformasi. Transformasi yang paling jelas adalah bahwa Soul Divine Flame dan Ultimate Divine Dao Altar mengungkapkan warna ungu kemasan yang cemerlang, dan mereka memiliki aura megah dari penguasa kekaisaran. Gemuruh, Chen Xi mengedarkan kultifasinya sedikit. Dalam sekejap, auranya yang mengesankan tiba-tiba berubah. Saat matanya berkedip, dia memancarkan aura kendali dan supremasi yang arogan di dunia. Menurut deduksi Chen Xi sendiri, kekuatan tempur yang dia miliki sekarang setidaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Ini benar-benar transformasi yang mengejutkan. Namun, itu biasa menurut Chen Xi. Lagi pula, sampai sekarang, hanya Yaya Chen dan dirinya sendiri yang diketahui telah memadatkan altar Dao Ilahi tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin kekuatan tempurnya tidak mengalami transformasi yang luar biasa setelah ia maju ke alam dewa leluhur yang tercerahkan alam semesta. Ini adalah cadangan dan sumber daya Chen Xi. Sepanjang jalan, fondasinya telah ditempa dengan cara yang sangat kokoh, dan dia telah mengalami baptisan perang dan pertempuran. Jadi, pencapaian yang dia capai hari ini terkait erat dengan harga yang dia bayar sampai sekarang. Tidak buruk. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak akan menjadi tidak berdaya seperti sebelumnya bahkan jika aku bertemu dengan Raja Kekaisaran. Chen Xi mengingat adegan di pertunjukan Dewa Laut Pemakaman ketika dia benar-benar ditekan oleh beberapa kata dari Raja Kekaisaran Congdo. Dia jelas menyadari bahwa bahkan jika dia masih bukan tandingan seorang Raja Kekaisaran sekarang, itu sama sekali tidak akan sebatas hanya bisa menunggu kematian tiba seperti yang dia alami pada hari itu. Bahkan jika dia berjuang mati-matian, maka Chen Xi bahkan percaya diri dengan kemampuannya untuk melarikan diri dari seorang Raja Kekaisaran. Karena dia telah berkonfrontasi dengan Raja Kerajaan Congdo, dan dia telah menyaksikan pertempuran antara Raja Kerajaan Congdo dan Permaisuri Yuce. Jadi, ketika dia mengevaluasi kekuatan tempurnya saat ini, dia secara kasar dapat menentukan dengan tepat di mana dia berdiri. Ada pun pertempuran dengan rekan di alam semesta Dewa Leluhur yang tercerahkan. Chen Xi sangat percaya diri dalam hal ini. Jika dia bertemu dengan orang-orang tua dari kekuatan besar di wilayah Kekaisaran seperti Gong Yananli, maka kekuatannya cukup untuk menghancurkan mereka bahkan jika dia langsung melawan mereka. Menurut pengetahuan Chen Xi, ada berbagai jenis bakat alami di alam semesta Dewa Leluhur yang tercerahkan, dan berbagai tingkat bakat alami memiliki berbagai tingkat kekuatan tempur. Ini sangat dapat dimengerti karena Dewa Roh yang tercerahkan domain harus memperbaiki dan menyerap akar Dau Leluhur untuk mengisi ke alam Dewa Leluhur yang tercerahkan alam semesta, dan akar Dau Leluhur dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dalam keadaan seperti itu, bakat alami seseorang secara alami akan bervariasi sesuai dengan akar Dau Leluhur yang disempurnakan dan diserap sebelum maju ke alam Dewa Leluhur yang tercerahkan alam semesta. Mereka yang memurnikan dan menyerap akar Dau Leluhur peringkat Raja kelas 7 bisa disebut Dewa Leluhur tercerahkan alam semesta peringkat Raja. Mereka yang memurnikan dan menyerap akar Dau Leluhur peringkat Raja kelas 8 bisa disebut Dewa Leluhur yang tercerahkan alam semesta tingkat Raja. Mereka yang memurnikan dan menyerap akar Dau Leluhur Kaisar tingkat 9 dapat disebut Dewa Leluhur yang tercerahkan di alam semesta Kaisar. Adapun mereka yang memurnikan dan menyerap akar Dau Leluhur dari kelas 6 ke bawah, mereka diberi peringkat berdasarkan peringkat puncak, peringkat tertinggi, peringkat pertama, peringkat biasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu saja, ini hanya mewakili bentuk bakat alami, dan itu bukan tingkat kultivasi yang sebenarnya. Memiliki bakat alami seperti itu hanya dapat memungkinkan dewa leluhur alam semesta yang tercerahkan untuk menghasilkan kekuatan tempur yang lebih kuat, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa kultivasi seseorang akan jauh melebihi rekan-rekannya. Sama seperti Censi yang baru saja maju ke alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan sekarang. Meskipun dia memiliki bakat alami yang jauh melebihi dewa leluhur kaisar, dia hanya berada di tahap awal alam dewa leluhur yang tercerahkan alam semesta. Jika dibandingkan dengan dunia fana, maka Censi setara dengan seorang kaisar muda di sebuah dinasti. Setelah dia dewasa, dia bisa mengendalikan kekuatan seluruh kerajaan, tetapi sebelum dia dewasa, otoritas yang dia miliki bahkan mungkin lebih rendah dari seorang pejabat di kerajaan. Pejabat di sini secara alami menunjuk ke arah keberadaan yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di alam dewa leluhur yang tercerahkan alam semesta bahkan jika mereka tidak memiliki bakat alami dari dewa leluhur yang tercerahkan alam semesta berdaulat kekaisaran. Namun, penguasa kekaisaran tetaplah penguasa kekaisaran. Meskipun dia hanya pada tahap awal alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan, tetapi ketika itu didukung oleh fondasi yang sangat dalam dan kekuatan tempur Censi yang berada di luar imajinasi, itu sudah cukup baginya untuk menempati keuntungan besar di antara rekan-rekannya di bidang kultifasi yang sama. Selain itu, saat kultifasinya meningkat, keuntungan ini akan meningkat tanpa akhir sampai dia menghancurkan semua rekannya di ranah kultifasi yang sama. Inilah mengapa memiliki akar dao penguasa kerajaan begitu menakutkan, jika tidak, Luo Saonong dan yang lainnya tidak akan berjuang mati-matian hanya untuk merebut akar dao leluhur saat berada di alam dewa roh yang tercerahkan domain. Setelah waktu yang lama berlalu, Censi akhirnya berdiri dan berjalan keluar ruangan setelah dia sepenuhnya membiasakan diri dengan kekuatan baru yang dia miliki. Ketika dia menghitung waktu secara rincin, dia menyadari bahwa sudah lebih dari sebulan sejak dia memasuki budidaya pintu tertutup, dan setelah dia maju, pikirannya secara alami dan langsung jatuh menuju pertemuan dengan Dewi. Koma, ketika mereka melihat Censi berjalan keluar dari ruangan, mata senior putih dan permaisuri Yuce berbinar. Censi telah berubah. Tidak seperti sebelumnya, auranya yang mengesankan bahkan lebih tenang dan luar biasa. Sepertinya dia telah dibersihkan dari segala kemewahan dan kembali ke kesederhanaan. Semuanya begitu biasa, namun di bawah kebiasaan ini ada aura bermartabat yang tidak bisa diabaikan orang. Haha, kamu tidak melakukan terlalu buruk. Anda tidak mempermalukan akar daul leluhur yang ditinggalkan suan. Senior White melirik sekilas, dan kemudian berbicara sambil mengambil posisi senior. Selamat. Permaisuri Yuce tersenyum ringan, dan dia sangat terkejut dengan kecepatan kemajuan Censi. Sejak dia bertemu Censi selama pertemuan Starhun di wilayah Tinta Salju sampai sekarang, itu hanya kurang dari setahun. Namun, Censi sudah menginjakan kaki ke alam semesta Dewa Leluhur yang tercerahkan. Kecepatan kultifasi seperti itu cukup untuk menyebabkan kultifator manapun merasa sangat terkejut. Terlebih lagi, ketika Censi maju, dia menyebabkan cahaya kemasan yang tak terbatas menutupi langit sementara awan keberuntungan berwarna ungu turun. Fenomena agung dan luas seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disebabkan oleh sembarang orang. Terima kasih. Censi menangkupkan tangannya ke arah permaisuri Yuce. Ada pun senior putih, dia langsung mengabaikannya. Apakah masih belum ada berita? Tanya Censi. Permaisuri Yuce menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Censi tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Mungkinkah Dewi benar-benar berniat menghindari bertemu denganku? Mengapa tepatnya dia bertindak seperti ini? Tepat pada saat ini, ketukan terdengar, dan kemudian rusaroh putih masuk dan berjalan langsung ke Censi sebelum berkata, Rekan Taois, tuanku mengundang Anda untuk audiensi. Mata Censi berbinar, hanya apa yang saya pikirkan. Dia segera mengikuti di belakang rusaroh putih dan langsung meninggalkan halaman ini. Senior putih dan permaisuri Yuce awalnya bermaksud untuk mengikutinya, namun mereka ditolak karena rusaroh putih mengatakan bahwa tuannya hanya mengundang Censi saja. Jadi, senior putih dan permaisuri Yuce hanya bisa menyerah untuk mengikutinya. Keduanya samar-samar merasa bahwa alasan Dewi memanggil Censi untuk rapat mungkin terkait dengan fenomena langit dan bumi yang disebabkan Censi saat dia maju. Koma, pondok jerami itu cerah dan bersih. Pengaturan sederhana di dalamnya dipenuhi dengan untayan aura Tao, dan itu mengungkapkan aura keduniawian di tengah-tengah kewajaran. Ketika Censi tiba di sini, dia melihat sosok dewa, perkasa, dan ramping berdiri di dalam pondok jerami dengan tangan di belakang punggungnya, dan dia sepertinya telah menunggu sejak lama. Senior, Censi menangkupkan tangannya. Dia memperhatikan dengan sekali pandang bahwa ini adalah Dewi yang dia temui di domain hari terakhir. Atau mungkin, dia bisa dikatakan sebagai kepala kuil dari kuil aramba. Duduk, dia menjentikan lengan bajunya, dan sebuah meja muncul di hadapan mereka. Dia duduk di tanah terlebih dahulu, dan kemudian memegang teko teh yang dianyam dari bambu ungu saat dia menuangkan dua cangkir teh. Dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri, dan dia mendorong yang lain ke Censi. Suasana di ruangan itu benar-benar tidak sederhana. Sepertinya semuanya telah kembali ke kesederhanaan, dan bahkan kondisi mental seseorang terpengaruh oleh ini, menyebabkannya menjadi sederhana, murni, tenang, dan nyaman. Censi merasakan perbedaan atmosfer di sini juga, dan dia memiliki perasaan yang lebih kuat bahwa kultivasi Dewi ini tidak terduga. Secara logika, karena kamu datang ke sini dengan divine valet bambu core, maka selama aku bisa menyelesaikannya, aku harus menyetujui permintaan apapun yang kamu miliki. Namun, Anda harus menyadari dengan jelas bahwa saya pernah membantu Anda melarikan diri dari malapetaka di domain hari terakhir bertahun-tahun yang lalu, jadi kami tidak saling berhutang apapun. Dewi berbicara dengan suara tenang yang membawa nada bermartabat yang membangkitkan rasa hormat di hati orang lain. Tubuhnya diselimuti cahaya ilahi, dan itu menyebabkan orang lain tidak dapat melihat penampilan aslinya. Censi tercengang, dan kemudian dia akhirnya mengerti mengapa Dewi tidak memanggilnya untuk rapat sebelum ini. Namun, dia masih tidak bisa tidak bertanya. Lalu senior, mengapa kamu berubah pikiran sekarang? Ada banyak alasan. Kakak senior sulung Anda, Wu Sue Chan, adalah salah satunya, tampilan yang Anda kenakan adalah yang lain, dan pertemuan kami di domain hari terakhir adalah yang ketiga. Dewi berbicara dengan acuh-ta'acuh dan tidak menyembunyikan apapun. Ini adalah karma dan takdir. Semuanya sudah ditakdirkan. Karena saya tidak dapat menghindari ikatan ini, maka saya secara alami harus mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Kejujurannya menyebabkan Censi menjadi sedikit terdiam. Tolong pergilah. Dewi tidak berbicara lebih jauh. Dia mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Censi mengangkat cangkir tehnya, namun dia terganggu dan diperiksa. Lalu bisakah senior memberi junior beberapa panduan? Kamu berbicara tentang menghilangkan fenomelik hitam ilahi. Tepat, maaf. Aku tidak bisa melakukannya. Sang Dewi menjawab dengan cara yang sangat sederhana dan alami. Ini menyebabkan Censi langsung tercengang, dan kekecewaan mendalam muncul di hatinya. Dia tidak bisa mencapainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior sulung pasti tidak akan bercanda tentang masalah seperti ini. Dewi meliriknya, dan kemudian dia berbicara sekali lagi. Meskipun aku tidak dapat mencapai itu, ada teknik yang cukup untuk menekan kekuatan fenomelik hitam ilahi dan menyebabkannya tidak dapat pecah lagi. Hanya kata-kata ini saja yang menyebabkan suasana hati Censi yang tertekan menjadi segar kembali. Dia sangat jelas menyadari apa arti kata-kata ini. Hari itu, Jianan hanya menggunakan lima harta karun suci untuk membantu Zen Liu Qing menekan racunelik hitam ilahi di dalam dirinya, tapi itu hanya bisa bertahan selama 10 tahun. Ini membuat Censi agak cemas, dan dia berharap tidak lebih dari meninggalkan semua yang dia lakukan dan mencari metode untuk menghadapinya. Namun, fenomelik hitam ilahi jelas merupakan teknik rahasia dari era terakhir, dan itu sangat sulit untuk dihadapi. Praktis sangat sedikit orang di seluruh dunia yang mampu menghadapinya. Bahkan sampai-sampai kakak senior sulungnya, Wu Swee Chan, tidak berdaya melawannya, dan dia hanya bisa membimbing Chen Censi ke kuil aramba untuk mencari metode untuk menghadapinya. Ini jelas menunjukkan betapa berbahayanya teknik rahasia semacam itu. Sekarang, bahkan jika Dewi tidak memiliki metode untuk menghilangkannya, tetapi jika dia dapat sepenuhnya menekannya, maka Chen Censi tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup waktu, dan itu pasti akan memberinya lebih banyak kesempatan untuk mencari metode untuk menghilangkannya. Senior, tolong beri saya bimbingan Anda. Chen Censi menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh. Dia berkata dengan acu tak acu, jangan terlalu cepat bahagia. Anda harus membuat persiapan untuk menggunakan metode ini. Bagaimana saya harus bersiap? Pertama setuju untuk menyelesaikan tiga tugas untuk saya, dan saya akan membantu Anda selama Anda menyelesaikannya. Senior, tolong jujur. Koma, ketika Chen Censi kembali, permaisuri Yuce dan Senior White menyadari bahwa alisnya menyatu dengan erat, dan dia tampak seperti mengalami masalah. Permaisuri Yuce mau tidak mau bertanya, apa yang salah? Chen Censi menghela nafas, dan kemudian dia memberi tahu mereka tentang detail percakapannya dengan Dewi. Pada saat ini, Senior Putih dan permaisuri Yuce akhirnya mengerti mengapa alis Chen Censi menyatu dengan erat. Ternyata tiga tugas yang disebutkan Dewi adalah yang pertama mengirim semua kultifator yang menunggu di luar kuil Aramba untuk mengunjunginya. Kedua, dia telah memberikan slip batu giok kepada Chen Censi, dan nama-nama serta jumlah yang dibutuhkan sekitar seratus ditambah bahan ilahi langka yang tiada taraf dan ramuan ilahi dicatat dalam slip batu giok. Selain itu, dia meminta Chen Censi untuk mengumpulkan semuanya. Tugas ketiga adalah menjadi penjaga dan menjaga kuil Aramba selama lima tahun. Di antara ketiga tugas ini, pasti yang ketiga adalah yang paling mudah untuk diselesaikan. Itu hanya waktu lima tahun, dan selama dia mampu sepenuhnya menekan racun lik hitam ilahi dalam Zen Liu Qing, maka belum lagi waktu lima tahun, Chen Censi bahkan akan bersedia melakukannya selama sepuluh tahun. Tugas yang benar-benar membuat Chen Censi pusing adalah dua yang pertama. Ketika dia baru saja tiba di kuil Aramba pada hari itu, dia melihat para pembudidaya yang sedang menunggu di hutan bambu ungu. Semua dari mereka memiliki aura yang tangguh dan asal-usul yang luar biasa, dan bahkan beberapa telah menunggu selama beberapa ribu tahun. Dalam keadaan seperti itu, tidak mudah untuk mengirim mereka dengan lancar. Selain itu, tugas kedua juga sangat merepotkan. Karena nama bahan ilahi dan ramuan ilahi yang tercantum dalam slip batu giok sangat langka di dunia, dan bahkan Chen Censi bahkan belum pernah mendengar lebih dari setengahnya, jadi kemana dia harus pergi untuk mengumpulkan mereka. Namun, Chen Censi jelas menyadari bahwa Dewi sama sekali tidak sengaja mempersulitnya, dan jika kesimpulannya tidak salah, maka materi yang didengar di slip giok ini mungkin sedang dipersiapkan untuk digunakan untuk menekan Divine Black League. Bisa ular. Ini memang sedikit merepotkan. Di antara para pembudidaya yang tinggal di hutan bambu ungu, setidaknya Nam telah menginjakan kaki ke kerajaan-kerajaan-kerajaan, dan bahkan tidak ada kekurangan keberadaan dengan latar belakang yang luar biasa hebat dan asal-usul misterius di antara yang lain. Jadi, akan sangat sulit untuk membuat mereka pergi dengan patuh. Permaisuri Yuce juga mengerutkan kening, dan dia mengerti apa yang mengganggu Chen Censi. Enam Raja Kekaisaran. Mata Chen Censi menyipit saat dia tersentak. Baru sekarang dia tahu bahwa sebenarnya ada banyak Raja Kekaisaran di dalam hutan bambu ungu. Kalian berdua masih terlalu basah di belakang telinga. Apa yang begitu sulit tentang masalah ini? Senior Putih malah terkekeh dan tampak bangga seolah-olah memandang rendah semua makhluk hidup. Izinkan leluhurmu, aku, untuk mengajukan pertanyaan kepada kalian berdua. Untuk apa orang-orang itu datang ke sini? Agar pertanyaan mereka dijawab, Chen Censi mengingat apa yang dikatakan Rusaroh Putih pada hari itu, dan dia tidak ragu sebelum menjawab. Tepatnya, karena mereka datang untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka, maka mereka pasti menemui penghalang yang sangat merepotkan dalam kultivasi mereka. Dengan demikian, mereka tidak ragu-ragu untuk datang ke sini dengan maksud untuk mendapatkan bimbingan dari Master Kuil Aramba. Senior Putih berbicara dengan percaya diri. Jadi, kamu hanya perlu membantu mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam kultivasi mereka dan itu akan diselesaikan dengan mudah. Chen Censi tertegun, dan kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana saya bisa membantu seseorang di kerajaan-kerajaan. Senior Putih menatap Chen Censi dengan ekspresi kasihan, dan kemudian menunjuk dirinya sendiri dan berkata, jelas, itu tidak mungkin bagimu, nak. Tetapi mungkinkah Anda tidak memperhatikan bahwa leluhur Anda, saya, ada di sini. Bagaimana mungkin Chen Censi tidak menyadari hal ini? Namun, dia jelas menyadari bahwa jika dia mengambil inisiatif untuk meminta bantuan Senior Putih, maka Senior Putih pasti akan menolak dan membuat alasan. Jadi, lebih baik membuatnya mengusulkan ini sendiri. Karena dengan cara ini, dia akan setengah jalan menuju kesuksesan. Chen Censi menepuk dahinya sendiri dan bertindak seolah-olah dia mendapatkan pencerahan tiba-tiba. Bagaimana saya bisa lupa bahwa Senior terpelajar seperti Anda ada di sini? Saya benar-benar bisa dianggap sedang mencari keledai saat mengendarainya. Senior Putih langsung meledak dengan amarah. Siapa yang kamu sebut keledai? Chen Censi tertawa terbahak-bahak, dan dia menarik sayap Senior Putih saat dia keluar dari halaman. Kamu Senior yang terpelajar, jadi bagaimana kamu bisa membuat keributan tentang itu dengan Junior sepertiku? Itu di bawah status Anda. Datang, datang, datang. Cepat bantu saya menangani tugas yang merepotkan ini. Huff, setidaknya kau masuk akal, nak. Jika nenek moyang Anda, saya, tidak murah hati, lalu bagaimana saya bisa menanggung penghinaan seperti itu? Selama periode manku, siapapun yang berani mengutuk leluhur Anda, saya, pasti akan dimusnahkan seluruh silsilah keluarganya. Jangan tertawa, nak. Jika leluhurmu, aku, mengatakan bahkan satu hal yang salah. Senior Putih membual tentang dirinya sendiri sambil meludahkan air liur ke udara saat pergi dengan Chen Censi, dan mereka secara bertahap menghilang kekejauhan. Permaisuri Yuce mengikuti mereka dari jauh, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini. Sebenarnya, sekali ketika tinggal bersama Senior Putih untuk waktu yang lama, maka meskipun orang akan merasa bahwa burung tua ini sangat cerewet, narsis, dan sombong, tetapi secara tidak langsung membawa banyak kegembiraan bagi orang lain. Koma, Chen Censi sangat percaya diri dengan kemampuan Senior Putih. Sebelumnya, saat mereka melintasi batasan ilahi yang mengarah ke sini, karena bimbingan Senior Putih, kekuatan tempur Permaisuri Yuce telah meningkat pesat dalam waktu singkat, memungkinkannya untuk dengan mudah memusnahkan kera ilahi perak dalam batasan. Pada saat itu, Chen Censi telah menyaksikan semua itu. Meskipun Senior Putih suka menyombongkan diri, itu menyembunyikan banyak hal. Jadi, karena ia dapat memberikan bimbingan kepada Permaisuri Yuce, ia secara alami dapat membimbing raja kekaisaran lainnya. Rombongan Chen Censi dengan cepat berjalan keluar dari Kuil Aramba di bawah pimpinan Rusa Roh Putih, dan mereka tiba sekali lagi di hutan bambu ungu. Hem, sepertinya pemuda itu yang maju beberapa hari yang lalu. Bakat alaminya benar-benar luar biasa. Saya hanya ingin tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Master Kuil. Dia benar-benar pemuda yang sangat menakjubkan dengan bakat alami yang luar biasa. Masa depannya tidak terbatas. Ketika mereka melihat kedatangan kelompok Chen Censi, angka-angka ini tidak mengabaikan kelompok Chen Censi sepenuhnya seperti yang mereka lakukan pada hari itu, dan mereka semua tampaknya menilai Chen Censi dengan ekspresi kekaguman. Anak muda, mengapa kalian semua datang ke sini? Seorang pria yang sangat tua bertanya tentang alasan kedatangan mereka. Untuk membantu memberikan bimbingan kepada Rekan Daois. Chen Censi menyeringai ringan saat dia berbicara terus terang. Memberikan bimbingan. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu langsung menarik perhatian semua pembudidaya di hutan bambu. Apakah kepala kuil mengirimmu ke sini? Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan ini. Chen Censi menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Semuanya, sejujurnya, alasan saya datang untuk membantu memberikan bimbingan kepada Anda semua adalah karena saya ingin menyelesaikan masalah Anda sesegera mungkin. Mungkin sehingga kalian semua dapat kembali dari sini. Haha, anak muda, siapa yang memberi Anda kepercayaan diri seperti itu untuk benar-benar menjadi sombong sampai-sampai berniat memberi kita semua bimbingan? Aduh, saya pikir saya salah sebelumnya, tetapi ternyata anak kecil ini benar-benar berniat untuk bertindak seperti itu. Betapa menggelikan dan tidak masuk akal. Apakah masalah yang dihadapi oleh Raja Kekaisaran selama kultifasi adalah sesuatu yang dapat diberikan oleh Dewa Leluhur yang tercerahkan alam semesta seperti Anda? Betapa sombongnya. Bukankah kamu terlalu sombong? Rekan kecil, cepat tinggalkan tempat ini agar tidak membuat kami marah dan membawa malapetaka bagi dirimu sendiri. Rekan Taois, apakah kalian semua tidak mendengarnya dengan jelas? Anak kecil ini bermaksud untuk mengusir kita semua. Mereka semua sedikit terkejut pada awalnya, tetapi mereka hanya bisa mencibir setelah itu. Selain itu, ada yang terkejut, ada yang merasa jijik, dan ada yang tertawa ringan tanpa akhir. Mereka semua merasa bahwa Chen Xi berperilaku buruk dan menyebabkan masalah, dan jika itu karena identitas mereka, mereka akan memberi pelajaran pada Chen Xi sejak lama. Chen Xi siap untuk reaksi seperti itu, jadi dia tidak merasa terganggu dan berkata dengan serius, Rekan Taois, kalian semua tidak salah, dan saya serius. Rekan kecil, aku akan menghukumu jika kamu berbicara omong kosong lagi. Seorang Vingot yang memiliki sosok perkasa dan mengenakan pakaian kulit binatang berjalan keluar. Dia memiliki busur tulang binatang yang diikat ke punggungnya, dan sepasang matahari dan bulan yang cemerlang melayang di telapak tangannya. Selain itu, untayan cahaya ilahi dan kilat melonjak keluar dari dalam matanya saat mereka berkedip, dan auranya yang mengesankan sangat mengejutkan. Dia adalah seorang raja kekaisaran. Dia menatap dingin ke arah Chen Xi sementara suaranya bergemuruh seperti suara grendau, dan itu menyebabkan jiwa orang lain bergetar. Cahaya dingin melintas di mata permaisuri Yuce, dan dia berdiri di depan Chen Xi. Namun, Chen Xi tersenyum dan memberi isyarat kepada permaisuri Yuce bahwa tidak perlu tegang. Dia berkata, sebentar lagi, semua orang pasti akan mengerti jika aku berbicara omong kosong atau tidak. Sepertinya kamu benar-benar berniat mencari masalah. Kulit binatang Vingot tidak senang, dan auranya yang mengesankan naik secara eksplosif, menyebabkan untayan aura menakutkan menyelimuti hutan bambu ungu. Chen Xi melirik senior putih. Baru sekarang senior putih tersenyum puas, dan mengepakan sayapnya saat melayang ke langit dan menatap semua orang dari atas. Kalian semua, bodoh, bodoh, mungkinkah kalian tidak tahu bahwa setiap orang berspesialisasi dalam sesuatu? Tidakkah kalian semua tahu bahwa yang mengetahui adalah yang mengajar? Begitu senior putih berbicara, suaranya membawa nada tajam dan mengejek, dan itu menyebabkan ekspresi banyak pembudidaya menjadi suram sementara rasa dingin muncul di mata mereka. Senior putih tampak benar-benar acuh tak acuh terhadap hal ini, dan ia melirik ke samping pada Vingot dengan kulit binatang dan berbicara dengan nada menghina. Sama seperti kamu, Anda telah mencapai kerajaan-kerajaan bintang kelima selama tidak kurang dari 10 ribu tahun, kan? Anda jelas mengolah teknik kontrol jiwa kekosongan temporal yang merupakan teknik penyempurnaan tubuh tingkat atas di seluruh dunia. Namun, Anda terus-menerus terjebak di bidang kultivasi ini, dan hanya ada satu alasan untuk ini. Jiwamu pasti telah menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, dan itu menyebabkan kamu tidak dapat memadatkan gambar voidmu sendiri. Pada awalnya, ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan karena diejek oleh senior putih, dan dia hampir mengamuk. Namun, ketika dia mendengar sisa kata-kata senior putih, dia langsung tampak seperti disambar petir, dan dia berteriak tanpa sadar. Bagaimana kamu tahu bahwa jiwaku terluka di masa lalu? Semua yang lain awalnya berpikir bahwa burung bermulut kotor ini berbicara omong kosong. Namun, ketika mereka melihatnya mengungkapkan ekspresi terkejut seperti itu, semua hati mereka tersentak. Mungkinkah itu benar? Bahkan jika Chen Xi telah menyaksikan kemampuan senior putih sejak lama, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget ketika dia menyaksikan adegan seperti itu lagi. Burung tua ini benar-benar menyimpan banyak harta karun. Semua orang terkejut, dan mereka menatap senior putih dengan ekspresi ragu. Tidak ada yang berbicara dengan ketidaksetujuan lagi, dan mereka semua menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Mereka seolah-olah ingin terus mengamati untuk melihat apakah burung tua bermulut kotor ini benar-benar terpelajar dan mampu menjawab semua pertanyaan mereka. Senior putih menjadi lebih puas setelah menyadari hal ini, dan itu mengangkat dadanya dan mengungkapkan sikap yang sangat arogan ketika berkata, Lihat, leluhurmu, aku, melihat dengan sekali pandang bahwa jiwamu terluka. Mungkinkah saya masih belum memenuhi syarat untuk memberi Anda panduan? Pria dengan kulit binatang memiliki ekspresi terkejut dan tidak pasti, dan kemudian dia mendengus dingin setelah beberapa saat. Kalau begitu katakan padaku, teknik macam apa yang bisa memperbaiki lukaku ini? Senior putih berbicara dengan jijik. Apa yang begitu sulit tentang itu? Nenek moyang Anda, saya, memiliki setidaknya 16 metode berbeda untuk mengatasi masalah ini untuk Anda. Tetapi, ketika dia berbicara di sini, dia tiba-tiba menutup mulutnya, dan kemudian bola matanya berputar saat dia mulai berpikir dalam-dalam. Tapi apa? Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan ini. Huff, bagiku sepertinya orang ini sedang berakting. Jika kamu tahu jawabannya, maka cepat bicarakan itu agar kami tidak meremehkanmu. Para pembudidaya di sekitarnya mengerutkan kening, dan mereka mencoba mendorong senior putih untuk memberikan jawabannya. Sudahlah, leluhurmu, aku akan baik hati hari ini dan menganugerahkan kekayaan tertinggi kepadamu untuk merombak dirimu sendiri. Senior putih menghela nafas dalam-dalam, dan itu menyebabkan sudut mulut semua orang di sekitarnya berkedut. Anda, wajah pria dengan kulit binatang itu tenggelam. Seorang raja kekaisaran yang bermartabat seperti dia menerima pemujaan dari semua orang dimanapun dia pergi, jadi kapan dia bahkan dikritik oleh burung. Namun, dia diinterupsi oleh senior putih sebelum dia bisa selesai berbicara. Dengarkan baik-baik karena aku hanya akan mengatakannya sekali. Saat berbicara, ia meletakkan sayapnya di belakang punggungnya dan berjalan melintasi angkasa sambil menunjukkan sikap seorang ahli terpelajar. Teknik kontrol jiwa kekosongan duniawi dikembangkan sesuai dengan langit, bumi, yang dalam, kebenaran, zaman, dan asal-usulnya. Itu memanfaatkan energi petir surgawi, api duniawi, air gelap, kekuatan sejati, kikuno, dan roh asal untuk meredam tubuh, memadatkan gambar void, membuka lubang kecil di jiwa darah. Namun, tabu terbesar saat mengolah teknik ini adalah menderita luka jiwa. Dengan demikian, itu hampir tidak dapat dianggap sebagai teknik kelas satu di dunia. Dalam catatan sejarah, Vingot Spurba dengan kebijaksanaan besar pernah menciptakan teknik pemelihara jiwa kekosongan sebagai tanggapan atas kekurangan ini, dan baru kemudian mereka mampu menyelesaikan masalah terpendam dalam teknik kontrol jiwa kekosongan duniawi. Suara senior putih bergema melalui hutan bambu ungu. Vingot di kulit binatang awalnya merasa terhina dan sangat marah pada senior putih. Namun, ketika dia mendengarkan dan mendengarkan, dia tertegun di tempat. Dia merasa seolah-olah disambar petir, dan dia telah melupakan segalanya sementara hanya suara tajam dan menusuk telinga senior white yang tersisa. Namun, pada saat ini, suara ini sangat indah untuk pria berkulit binatang. Itu seperti nyanyian grendau, dan secara bertahap menyelesaikan pertanyaan yang menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun, membuatnya merasa seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan. Koma, di sisi lain, yang lain di sekitarnya sama sekali tidak dapat membedakan seberapa dalam kata-kata senior putih. Namun, mereka dapat melihat bahwa pria itu benar-benar tampak seperti kerasukan. Ekspresinya kadang-kadang ditutupi oleh kejutan yang menyenangkan, kadang-kadang tertutup oleh keterkejutan, kadang-kadang berseri-seri dari telinga ke telinga, kadang-kadang tampak tenggelam dalam pikiran. Sepertinya dia benar-benar mendengarkan kedalaman tertinggi dan telah jatuh ke dalam pemahaman dao. Ini menyebabkan semua orang lain di sekitarnya terkejut. Mereka akhirnya menegaskan bahwa burung tua ini tidak membual dan melebih-lebihkan, dan sebenarnya ia memiliki kemampuan dan pengetahuan sejati. Chen Xi dan Permaisuri Yuche bertukar pandang sebelum mereka mulai tertawa tanpa suara, dan mereka menghela nafas tanpa henti dengan emosi di hati mereka juga. Burung tua yang penuh kekurangan ini tidak sepenuhnya baik untuk apa-apa. Bagus sekali, bagus sekali. Ketika senior putih selesai menjelaskan semuanya, pria dengan kulit binatang itu benar-benar bersemangat sampai melompat ke girangan di tempat, dan dia tampak sangat senang. Dengan identitasnya sebagai Raja Kekaisaran, dia benar-benar bertindak dengan cara yang konyol, dan jika itu pada waktu biasa lainnya, para pembudidaya lain mungkin akan menertawakannya dengan ejekan padanya. Namun, pada saat ini, tidak ada yang tertawa. Karena mereka jelas menyadari bahwa masalah yang mengganggu pria itu selama lebih dari 10 ribu tahun sebenarnya telah diselesaikan dalam waktu yang singkat ini. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh seorang Raja Kekaisaran. Berapa banyak orang di seluruh domen dewa kuno yang memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan kepada Raja Kekaisaran? Jika bukan karena itu, mengapa pria berbaju binatang harus menunggu di sini dengan getir hanya demi mencari bimbingan dari penguasa kuil arambah? Jadi, tidak ada yang tertawa ketika mereka melihat pria itu benar-benar mengabaikan sikapnya dan melompat ke girangan. Namun, hanya senior putih yang tertawa. Itu menatap pria dengan kulit binatang dengan jijik dan berteriak. Kamu di sana, berapa lama lagi Anda berniat untuk terus melompat? Tubuh pria kulit binatang itu menegang sebelum dia tampak seperti terbangun dari mimpi. Dia mengungkapkan sedikit ekspresi malu, dan kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan membungkuk ketika dia berkata, Terima kasih, terima kasih atas bimbinganmu, rekan Daois. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang begitu besar, dan saya pasti akan membalas Anda 10 kali lipat jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Membayar saya, mata senior putih berbinar, dan berkata, Jangan menunggu masa depan, Anda dapat membalas saya sekarang. Pria itu langsung tercengang. Semua pembudidaya lain di sekitarnya mengungkapkan gumpalan keheranan juga. Burung tua ini benar-benar lugas. Saat senior putih berbicara, ia melambaikan sayapnya ke Chen Xi dan berkata, Rekan kecil, datang ke sini dan biarkan dia melihat slip batu giok itu. Chen Xi tertegun sejenak, dan kemudian dia langsung mengerti sebelum dia menarik slip giok yang memiliki daftar dewi dari berbagai bahan ilahi dan ramuan ilahi yang tercatat di dalamnya. Pria berkulit binatang itu mengerutkan kening, tetapi dia masih mengambilnya di tangannya, dan kemudian dia langsung mengungkapkan sedikit keraguan setelah dia melihatnya sebentar. Hati para pembudidaya di sekitarnya tersentak ketika mereka melihat ini. Bahkan seorang raja kekaisaran sangat terganggu olehnya. Mungkinkah kondisi di dalam slip batu giok itu sangat keras? Senior, ada banyak sekali material divine yang terdaftar di sini, dan setiap material itu sangat berharga. Saya hanya memiliki beberapa dari mereka yang saya miliki. Pria berbaju binatang itu tertawa getir, dan bahkan metode sapaannya telah berubah. Dia diinterupsi oleh Senior Putih sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara. Jangan khawatir. Nenek moyangmu, aku, sangat menyadari bahwa sangat tidak mungkin bagimu untuk memiliki semua ini. Jika tidak, bukankah Anda akan lebih tangguh daripada Tuan Kuil Aramba? Hati semua orang di sekitarnya tersentak. Persisnya, materi ilahi langka macam apa yang tercatat di dalam slip batu giok itu yang bahkan kepala kuil tidak dapat mengumpulkannya. Serahkan materi ilahi yang kamu miliki, dan kamu akan dianggap telah membayarku. Bahkan ketika meminta harta orang lain, Senior Putih tampak seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Adegan ini menyebabkan Chancey menghela nafas dengan emosi di hatinya. Hanya orang seperti Senior White yang bisa mencapai sesuatu yang begitu tak tahu malu dengan begitu mudah. Tentu saja, Chancey hanya menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya, dan dia sebenarnya sangat mendukung dan menghargai tindakan Senior Putih. Pria itu segera menarik beberapa materi ilahi. Ramuan Heavenluck Cloud Soul yang berusia 300 ribu tahun. Bola api asal petir Ki yang dikumpulkan dari tengah kekacauan. Sebuah soul rock violetski. Setiap satu dari mereka dapat dikatakan sebagai harta berharga yang hanya bisa didapat dengan keberuntungan, dan mereka sangat menggoda dan tak ternilai bahkan untuk keberadaan di kerajaan-kerajaan-kerajaan. Para pembudidaya di sekitarnya langsung mengenali materi ilahi ini, dan ekspresi mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah karena membayar harga seperti itu, sedikit menakutkan. Namun, itu menyebabkan pria dengan kulit binatang merasa benar-benar santai. Dibandingkan dengan potongan-potongan kekayaan eksternal ini, mendapatkan metode untuk menyelesaikan penghalang yang dia hadapi dalam kultifasinya tidak diragukan lagi yang paling penting. Senior Putih melambaikan sayapnya dengan tidak peduli. Tinggalkan mereka. Kamu boleh pergi. Terima kasih, Senior. Pria itu menempatkan tiga bahan ilahi ke dalam kotak batu giok dan menyerahkannya kepada Chen Xi sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah Senior Putih, lalu dia berbalik dan pergi. Suasana di sekitarnya menjadi sedikit sunyi-senyap. Semua pembudidaya di sekitarnya sedikit ragu-ragu, dan mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Senior White sedikit tidak sabar sebagai gantinya. Jangan buang waktu. Kalian semua melihat materi ilahi yang tercatat dalam slip batu giok. Jika Anda memilikinya, maka Anda bisa datang untuk mendapatkan bimbingan dari leluhur Anda, saya, dan kemudian dengan cepat meninggalkan tempat ini. Sikap semacam ini tampaknya sangat buruk, dan itu menindas. Namun, semua pembudidaya di sekitarnya jelas menyadari bahwa ini adalah karakter burung tua, jadi mereka tidak bisa diganggu untuk mempermasalahkannya dengan burung tua itu. Justru kata-kata dari Senior Putih inilah yang menyebabkan hati mereka tergerak. Sebelumnya, ketika mereka menyaksikan Senior Putih menjelaskan dan memberikan bimbingan kepada pria berkulit binatang, itu menyebabkan keraguan mereka terhadap Senior Putih sangat berkurang, dan bahkan sampai banyak yang membangkitkan niat untuk mencari bimbingan dari Senior Putih. Lagi pula, demi menunggu Tuan Kuil Aramba menyelesaikan masalah yang mengganggu mereka, mereka semua sudah terlalu lama menunggu di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin pergi secepat mungkin. Jadi, slip giok segera diedarkan. Namun, mereka masih merasa sedikit pusing ketika mereka melihat bahan-bahan suci yang berharga yang tercantum dalam slip batu giok. Mereka terlalu berharga. Setiap bahan ilahi tunggal dapat dianggap sebagai harta berharga dari langit dan bumi, dan ketika semua bahan ilahi ini ditambahkan bersama-sama, nilainya tak terukur. Bahkan dengan kekayaan dan kemampuan mereka, mereka merasa tidak mungkin mengumpulkan semua materi ilahi ini. Rekan Taoist, bukankah ini sedikit menindas? Seseorang berbicara dengan ekspresi yang sedikit tidak sedap dipandang. Yang lain juga setuju, dan mereka merasa bahwa Senior Putih sengaja mempersulit mereka. Kalian semua tidak tahu apa yang baik untukmu. Dibandingkan dengan kultifasi Anda sendiri, semua kekayaan eksternal ini bukan apa-apa. Senior Putih mendengus dingin dan mencaci maki mereka. Dia hanya tampak seolah-olah sedang memberi pelajaran kepada murid-muridnya, dan itu benar-benar belak-belakan, menyebabkan ekspresi semua pembudidaya itu menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Saya memiliki dua materi ilahi yang memenuhi persyaratan, dan saya bersedia mencobanya. Seorang pemuda berjalan ke depan. Dia membawa pedang perunggu di punggungnya, memiliki bantalan yang bermartabat, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan SWOT INSIGHT yang kabur. Anda, Senior Putih meliriknya dan mendengus. Anak muda, saya perhatikan bahwa SWOT INSIGHT menutupi tubuh Anda dan tidak mungkin untuk ditahan. Apakah Anda mengalami masalah dalam pemahaman Anda tentang pedang dao? Pemuda itu tidak terkejut karena siapapun dengan kemampuan yang tajam akan dapat membedakan ini. Dia mengangguk dan berkata, Tepat, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki metode untuk menyelesaikannya? Senior Putih berkata dengan datar, Serahkan bahannya, dan leluhurmu, aku, akan memberitahumu. Pria muda itu dengan muda menarik dua kotak batu giok dan menyerahkannya kepada Chen Xi. Yang terakhir memeriksa mereka sebentar sebelum mengangguk ke Senior White. Ketika dia melihat ini, Senior Putih berkata, Masalah seperti milikmu tidak dapat diselesaikan hanya dengan bimbingan, dan kamu harus dipukuli. Ambil pemukulan. Pemuda itu tercengang, dan kemudian dia berkata dengan marah, dasar penipu tua. Inikah jawaban yang kau berikan padaku? Para pembudidaya di sekitarnya juga tidak senang, dan mereka merasa bahwa Senior Putih bertindak acuh-ta'acuh dan mempermalukan pemuda itu. Kamu benar-benar muda, Senior Putih menggelengkan kepalanya saat dia terkekeh, dan dia mengungkapkan ekspresi angkuh. Dia bahkan tidak mau repot-repot membuat keributan tentang itu sebelum dia berkata kepada Chen Xi, Aku akan menyerahkannya padamu. Chen Xi menganggup karena dia juga menyadari kekurangan pemuda itu di pedang dao. Dia segera memotong sepotong bambu ungu yang berkilau seperti batu giok, dan kemudian dia merobek daun di atasnya sebelum dia memegangnya di telapak tangannya. Dia menganggapnya sebagai senjatanya. Apa, Anda berniat untuk melawan saya? Wajah pemuda itu tenggelam. Meskipun dia memiliki penampilan yang muda, dia sebenarnya telah berkultivasi selama beberapa puluh ribu tahun, dan dia telah menginjakan kaki ke puncak alam dewa leluhur yang tercerahkan alam semesta sejak dulu sekali. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami akan membawa Chen Xi yang baru saja maju ke alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan untuk menjadi junior. Chen Xi menyeringai sebelum dia menusuk dengan potongan bambu ungu. Astaga, bambu ungu tampak seolah-olah telah diberi kehidupan di tangan Chen Xi. Itu mendidih dengan gumpalan pedang wawasan yang ganas dan mematikan, dan itu membawa kekuatan badai saat menyerang. Desir, ruang itu seperti kanvas yang memiliki garis lurus sempurna yang robek di atasnya, dan garis itu langsung menuju ke pemuda itu. Hem, mata pemuda itu menyipit. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xi akan benar-benar menyerang begitu saja. Dia secara naluriah menghunus pedangnya dan menebasnya. Bang, yang mengejutkan semua orang, meskipun Chen Xi jelas menggunakan sebatang bambu, bahkan dalam tabrakan langsung, pedang perunggu di tangan pemuda itu masih mengenai pedang itu sampai mengoceh tanpa akhir. Huff, wajah pemuda itu tenggelam. Dia sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun selama tabrakan ini, dan ini menyebabkan gumpalan kemarahan muncul di hatinya. Itu hanya seorang pemuda yang baru saja maju ke alam dewa leluhur alam semesta yang tercerahkan, dan dia bahkan menggunakan sepotong bambu sebagai senjata. Jadi, jika dia tidak dapat menaklukkan pemuda itu, maka itu akan sangat memalukan baginya. Astaga! Namun, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, Chen Xi telah menusuk sekali lagi dengan bambu. Bambu ungu melesat ke depan seperti seberkas cahaya, dan dengan cepat menusuk tepat di tengah dahi pemuda itu. Itu terlalu cepat, pemuda itu tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia hanya bisa mengangkat pedangnya secara horizontal untuk bertahan melawannya. Bang, dia diledakkan oleh serangan ini sampai terhuyung mundur beberapa langkah. Ini menyebabkan ekspresinya menjadi lebih suram, dan gumpalan kemarahan muncul di matanya. Chen Xi bersikap sombong dan sama sekali tidak menganggapnya serius, dan dia merasa bahwa Chen Xi bertindak terlalu jauh. Bang, pedang perunggu di tangannya mengeluarkan lolongan yang jelas, dan kemudian pancaran divine yang menyala muncul darinya saat dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, gerakannya berhenti tiba-tiba setelah hanya sesaat, dan sosoknya menegang di tempat sementara wajahnya membeku. Karena sepotong bambu ungu tiba-tiba ditekan ke tenggorokannya, dan itu hanya satu inci darinya dengan mudah menembus tenggorokannya. Semua pembudidaya di sekitarnya terkejut di dalam hati mereka. Sejak pertempuran ini dimulai sampai akhir, hanya beberapa napas waktu telah berlalu, dan Chen Xi hanya menikam tiga kali dengan sepotong bambu ungu sebelum mengalahkan lawannya. Semua ini terlalu cepat, dan pedang dao Chen Xi yang diungkapkan begitu hebat bahkan melebihi imajinasi mereka. Untungnya, itu hanya spar, dan kedua belah pihak menahan diri. Mereka belum menggunakan kekuatan penuh mereka, dan mereka hanya bersaing dalam hal kekuatan pedang dao mereka. Jika tidak, jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh, maka hutan bambu ungu ini mungkin akan langsung hancur. Suasana menjadi sunyi senyap, butir demi butir keringat dingin mengalir dari dahi pemuda itu dan turun ke wajahnya. Ekspresinya tampak sangat tidak sedap dipandang saat dia berdiri di sana tanpa menggerakkan otot, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Aku benar-benar dikalahkan setelah hanya tiga serangan. Dia tidak bisa menerima ini. Dia mulai berlatih pedang sejak usia muda, dan dia asyik dengan pedang dao. Sejak dia mulai berkultivasi sampai sekarang, pedang dao tampaknya telah menjadi bagian dari hidupnya, dan itu tidak dapat dipisahkan. Justru karena hasrat inilah dia mencapai alam kaisar pedang lebih dari seribu tahun yang lalu, dan itu mengejutkan dunia sementara dia sendiri terkenal sebagai sosok yang luar biasa mempesona di jalur pedang dao. Namun, hanya dia sendiri yang jelas menyadari bahwa pemahamannya dalam pedang dao telah jatuh ke dalam keadaan stagnan setelah dia maju ke alam kaisar pedang. Sekarang tidak peduli seberapa keras dia mencoba atau berapa banyak ahli dan senior yang dia minta bimbingan, mereka tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian, pada akhirnya, ia menerima bantuan seorang senior dan tiba di sini pada akhirnya dengan maksud untuk mencari bimbingan dari guru kuil aramba. Namun, dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan kalah di tangan seorang pemuda yang menggunakan sepotong bambu ungu sebagai pedang. Terlebih lagi, dia bahkan kalah dalam pedang dao yang paling dia kuasai dan paling dia sukai. Ini menyebabkan dia menderita pukulan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu hampir membuatnya mulai mempertanyakan pedang dao yang dia pertahankan sepanjang hidupnya. Mengapa seperti itu? Mengapa pertanyaan yang sama bergema tanpa henti di dalam hatinya dan tatapannya menjadi semakin hilang? Tiba-tiba, senior putih mendengus dingin. Huff! Mereka yang memegang pedang lebih suka ditebas daripada busur dan mereka tetap pantang menyerah apapun yang terjadi. Apakah Anda bahkan layak berbicara tentang pedang dao dengan sedikit toleransi? Itu seperti guntur yang bergema di telinganya dan itu menyebabkan pemuda itu tiba-tiba pulih dari keadaan sedih dan kehilangan pikiran itu. Dia tidak bisa membantu tetapi terengah-engah sambil merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Dia jelas menyadari bahwa iblis batiniah tanpa sadar telah terbentuk di dalam hatinya karena dia terlalu terobsesi dengan pedang dao. Sekarang dia telah menderita pukulan yang begitu berat dan kondisi mentalnya terpengaruh, dia hampir menderita penyimpangan ki. Jika senior putih tidak mengatakan kebenaran yang mendalam dan menyentaknya kembali ke akal sehatnya, maka bahkan kultifasinya mungkin akan hilang. Itu pertandingan yang bagus. Chen Xi melirik pemuda itu sebelum dengan santai membuang potongan bambu ungu itu. Aku tersesat. Pemuda itu putus asa. Semua yang lain di sekitarnya menghela nafas dengan emosi juga, dan tatapan yang mereka tembak ke arah Chen Xi membawa sedikit kejutan. Mereka sudah dengan jelas menentukan bahwa kultifasi Chen Xi di pedang dao telah jauh melampaui pemuda itu, dan tidak ada dari mereka yang berani dengan terburu-buru mengambil kesimpulan dan mengomentari seberapa jauh itu melampaui pemuda itu. Pemahamanmu dalam pedang dao akan menembus sekali lagi ketika kamu telah mengatasi kekalahan ini. Selamat tinggal. Senior putih berbicara dengan santai dan tidak memperhatikan pemuda itu. Terima kasih atas bimbinganmu. Pria muda itu terdiam lama sebelum ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang, dan kemudian dia menatap Chen Xi. Rekan Taoist, bolehkah saya bertanya apakah Anda dapat menerima saya sebagai murid Anda? Hanya kalimat pendek ini yang menyebabkan kegemparan hebat di sekitarnya. Apakah orang ini sudah gila? Aku tidak bisa. Jawaban Chen Xi sangat langsung dan tanpa ragu-ragu. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya menyebabkan tatapan pemuda itu tiba-tiba menjadi cerah. Kamu punya jalanmu, dan aku punya jalanku. Anda dapat mencoba untuk melampaui saya, dan saya akan menunggu hari itu datang. Baik, saya pasti akan melakukannya. Pria muda itu menarik nafas dalam-dalam sementara ekspresinya menjadi tegas, dan dia berbalik dan pergi dengan cepat. Rekan Taoist, nama saya Ren Huanyu. Aku akan datang mencarimu lagi suatu hari nanti. Pada saat itu, saya akan mencari bimbingan dari pedang dao Anda lagi. Ren Huanyu, itu bukan nama yang buruk. Chen Xi tersenyum dan tidak menganggapnya serius karena tidak mudah untuk melampaui dia. Koma, begitu Ren Huanyu pergi, suasana di sekitarnya tidak lagi menjadi sunyi senyap, dan malah menjadi gelisah karena banyak pembudidaya sudah merasa tidak sabar. Rekan Taoist, saya memiliki tiga ramuan ilahi yang memenuhi kebutuhan Anda. Tolong beri saya bimbingan Anda. Biarkan aku pergi dulu. Saya memiliki seluruh tujuh materi ilahi yang memenuhi persyaratan. Belum lagi aku tiba di sini lebih awal darimu. Jadi, bahkan jika kita berbaris, aku harus menjadi yang pertama. Tetap tenang. Biarkan aku pergi dulu. Banyak pembudidaya berteriak ketika mereka mengerumuni senior putih. Setelah contoh pria berkulit binatang dan Ren Huanyu, mereka semua sangat percaya pada kemampuan senior putih, jadi mereka secara alami tidak akan memilih untuk terus menonton dari pinggir lapangan. Seorang kultifator yang cerdas bahkan memberikan censi semua materi ilahi yang dia miliki dan berkata, Rekan Taoist, lima dari materi ilahi di antara mereka adalah yang Anda butuhkan, dan yang lainnya adalah beberapa hadiah kecil. Anggap itu sebagai niat baik saya dan tolong terima itu. Tentu saja, orang ini menjadi orang ketiga yang diberikan bimbingan oleh senior putih. Lingkungannya ramai, dan semakin seperti ini, senior putih semakin puas. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memiliki sayap di belakang punggungnya, dan tampak sangat bangga dan puas diri. Jangan berkelahi, semua yang memiliki materi ilahi dapat berbaris, dan leluhur Anda, saya, akan membuat pengecualian hari ini dan memberikan bimbingan kepada Anda semua. Adapun mereka yang tidak memiliki materi divine yang terdaftar, kamu tidak perlu kecewa. Tidak apa-apa jika Anda memberikan beberapa harta sebagai kompensasi. Namun, kalian semua hanya bisa berbaris di akhir. Ketika saatnya tiba, leluhur Anda, saya, akan memberi Anda semua tingkat bimbingan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Ludah menyembur dari mulut senior white saat dia memerintahkan mereka berkeliling, dan dia tampak memerintah, penuh energi, dan anggun tanpa batas. Namun, yang mengejutkan, para pembudidaya itu sama sekali tidak senang. Jelas, mereka khawatir tentang membuat marah senor putih dan tidak dapat memperoleh bimbingannya. Hal ini menyebabkan Chen Xi dan Permaisuri Yuce menghela nafas dengan emosi. Mereka adalah sekelompok pembudidaya dengan latar belakang yang luar biasa dan asal-usul yang tak terduga, dan bahkan tidak ada kekurangan raja kekaisaran di antara mereka. Namun sekarang, mereka diperintah dengan patuh oleh seekor burung tua yang penuh dengan kekurangan. Itu benar-benar menyebabkan seseorang menghela nafas tanpa henti dengan emosi. Namun, senior putih dapat dianggap memiliki kemampuan nyata dan pengetahuan yang hebat. Dia menunjukkan masalah yang dihadapi para kultifator itu hanya dengan beberapa kata, dan kemudian memberi mereka panduan yang menyentuh inti masalah, menyebabkan citranya di hati para kultifator itu terus meningkat. Bahkan sampai beberapa kultifator menangis bahagia setelah mereka mendapatkan bimbingannya, dan mereka memanggil senior putih sebagai guru. Itu benar-benar pemandangan yang sangat menyentuh. Singkat cerita, suasana tampak menjadi sangat husyuk dan sakral. Semua pembudidaya tampak seolah-olah mereka adalah murid yang mendengarkan ajaran tertinggi, dan mereka menatap senior putih dengan hormat dan kekaguman, dan mereka bahkan hampir berlutut dan bersujud dalam ibadah. Di sisi lain, Senor White berbicara dengan riang seperti seorang ahli. Namun, Chen si dapat melihat bahwa burung tua ini mungkin sudah terlalu puas dengan hatinya. Koma, Dewi, burung itu benar-benar luar biasa. Dewi dan Hui Chong berdiri sangat jauh dari hutan bambu ungu sejak periode waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, Hui Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget ketika dia menyaksikan adegan senior putih memberikan bimbingan kepada para pembudidaya itu. Ini memang luar biasa. Hui Chong, pernahkah kamu mendengar bahwa ada seprite di dunia ini yang lahir di keos dan secara bawaan memiliki kemampuan untuk melihat melalui segalanya? Selain itu, dengan sedikit kultivasi, ia dapat memiliki pengetahuan hebat tentang informasi kuno dan sekarang, memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu di dunia, dan membedakan semua teknik di dunia. Itu disebut tuan dari semuanya. Suara Dewi datar, namun memiliki makna yang dalam. Hui Chong berkata dengan kaget, Dewi, kamu tidak akan membicarakan burung itu, kan? Meskipun belum ada di sana, itu tidak terlalu jauh. Dewi tidak menyangkalnya. Untuk sesaat, Hui Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun di tempat, dan kemudian dia bergumam. Karena itu sangat tangguh, lalu mengapa hanya di alam Dewa Roh yang tercerahkan domain? Grandao mengambil dari mereka yang memiliki terlalu banyak dan menyediakan yang kurang. Mereka yang memiliki bakat alami yang terlalu menentang surga akan menderita kecemburuan surga pada akhirnya. Dewi berbicara datar sebelum berbalik dan pergi. Kembalilah bersamaku. Anak kecil itu sudah berusaha sangat keras, jadi kita harus menyiapkan beberapa hal juga. Apakah kita akan memperbaiki pil takdir dan kebijaksanaan? Hui Chong buru-buru mengejarnya. Masih terlalu dini untuk itu. Koma, setelah tujuh hari penuh, Senior Putih akhirnya mengandalkan lidahnya yang fasi untuk mengirim semua pembudidaya itu pergi. Chen Xi merasa tidak bisa berkata-kata karena Senior Putih telah berkicau tanpa henti selama tujuh hari tujuh malam, namun sebenarnya tidak terlihat kelelahan sama sekali. Sampai saat ini semuanya telah berakhir, Senior Putih sebenarnya tampak tidak puas dan sepertinya merasakan kehilangan. Betapa kesepiannya burung tua ini di masa lalu. Sayangnya, kami hampir tidak bisa mendapatkan lebih dari 20 jenis materi ilahi, dan kami masih kekurangan lebih dari 80 jenis. Permaisuri Yuce menghitung dan menyortir rampasan Senior White dari tujuh hari ini, dan dia tidak bisa tidak sedikit kecewa. Ini sudah sangat bagus. Paling tidak, selain semua materi ilahi ini, kami bahkan telah mengumpulkan sejumlah besar harta lainnya dan menyelesaikan tugas. Ini sudah merupakan pencapaian yang sangat bagus. Chen Xi tersenyum saat dia berbicara. Permaisuri Yuce mengangguk, lalu dia bertanya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Chen Xi sepertinya tenggelam dalam pikirannya, dan dia berkata, Yuce, apakah kamu masih ingat pameran harta karun? Pameran harta karun. Mata Permaisuri Yuce tiba-tiba menyala. Chen Xi berkata sambil tersenyum, saat ini, kita kekurangan lebih dari 10 jenis materi ilahi. Saya berasumsi bahwa jika saya membayar harga yang cukup, maka saya harus dapat mengumpulkan semuanya di pameran harta karun. Chen Xi berhenti sejenak, dan kemudian dia melanjutkan. Tentu saja, itu tergantung pada apakah pameran harta karun pantas mendapatkan reputasinya. Permaisuri Yuce berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Harta karun dari segudang ras berkumpul selama pameran harta karun, dan itu menarik rekan taois dari seluruh penjuru. Selama kita menghabiskan waktu dan energi, kita seharusnya tidak perlu khawatir tidak dapat mengumpulkan materi ilahi yang cukup. Chen Xi segera memutuskan untuk pergi ke pameran harta karun segera. Koma, kuil aramba terletak di dalam gunung Logia, dan gunung Logia terletak di satu sisi samudera bintang jatuh, sedangkan, daratan mengambang yang berada di luar bintang Putuo, berada di sisi lain. Pameran harta karun diadakan di Putuo Star. Acara besar pertukaran harta karun di dunia kultifasi ini telah menarik para pembudidaya dari seluruh dunia, dan itu menyatukan semua jenis harta. Itu memiliki reputasi memiliki semua harta di dunia, dan itu terkenal di seluruh domen Dewa Kuno. Semua pil obat, teknik kultifasi, harta ilahi, bahan ilahi, dan bahkan segala macam harta langka dan berharga yang dibutuhkan oleh para pembudidaya dapat ditemukan di sana. Seseorang pernah berkata bahwa selama seseorang mampu membayar harga yang cukup, maka bahkan harta karun roh alam dapat diperoleh. Setelah dia membuat keputusan, Chen Xi mengunjungi Dewi terlebih dahulu. Pameran harta karun, itu bukan tempat yang buruk. Setelah dia mengetahui alasan kunjungan Chen Xi, Dewi merenung sejenak sebelum dia berkata, tidak apa-apa untuk mencobanya. Aku akan meminta Luer untuk membawamu keluar dari sini nanti. Ketika dia berbicara di sini, Dewi sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berkata kepada permaisuri Yuce yang berdiri di samping, Jika memungkinkan, bisakah kamu tetap di belakang dan membantuku menjaga sub obat? Permaisuri Yuce tercengang, lalu dia menatap Chen Xi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan master kuil yang sangat misterius dari kuil Aramba ini, dan dia melihat dengan sekali pandang bahwa kultifasi Dewi tidak dapat diduga dan jelas jauh di atas miliknya. Jadi, meskipun Dewi memintanya untuk memainkan peran sebagai bawahan yang menjaga obat yang dia siapkan, permaisuri Yuce tidak merasa bahwa ini adalah bentuk penghinaan atau penghinaan. Kata-kata ini benar-benar memungkinkannya untuk menyadari bahwa sub obat ini benar-benar luar biasa karena bagaimana bisa menjadi biasa ketika itu benar-benar membutuhkan Raja Kekaisaran untuk menjaganya. Kamu putuskan. Chen Xi tersenyum ringan saat dia berbicara. Permaisuri Yuce bukan anteknya, dan bahkan statusnya jauh lebih dihormati daripada milik Chen Xi. Jika bukan karena kakak senior sulungnya, Wu Sue Chan, permaisuri Yuce tidak harus memperlakukannya sama sekali. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan membuat keputusan untuknya karena itu seperti ikut campur dalam urusannya. Betapa bimbangnya, Anda semua mendengarkan leluhur Anda. Gadis kecil, kamu tetap di belakang. Dengan leluhurmu, aku, menemani anak ini, apakah perlu khawatir dia gagal? Senior putih sedikit tidak sabar dan mulai berkicau tanpa henti. Chen Xi mengerutkan kening saat dia melirik burung tua ini, namun dia memperhatikan bahwa Dewi tidak marah sama sekali, dan dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap senior putih. Kalau begitu aku akan tinggal di belakang. Permaisuri Yuce merenung sebentar sebelum dia menjawab. Dewi menginstruksikan dengan santai, Luer, pimpin mereka keluar. Krusa Roh Putih muncul di luar pondok jerami dan berkata dengan suara hangat, Rekan Taois, tolong ikuti saya. Koma, di luar kuil aramba, Krusa Roh Putih bergerak maju di sepanjang jalan batu kapur di hutan. Namun, jalan yang ditempu berbeda dengan jalan yang ditempu Chen Xi dan yang lainnya untuk tiba di sini. Senior putih tidak bisa tidak bertanya. Krusa Putih kecil, apakah bentangan langit dan bumi ini bukan bagian dari domein dewa kuno lagi? Ya, ini adalah domein Tao yang didirikan oleh guruku, dan itu disebut taman aramba ilahi. Hanya sejumlah kecil teman lama di dunia yang mengetahui keberadaannya. Krusa Roh Putih tampaknya telah mengkonfirmasi identitas Chen Xi dan tidak setenang sebelumnya. Karena itu, ia mulai mengambil inisiatif untuk memperkenalkan taman aramba ilahi kepada Chen Xi. Ternyata Divine Aramba Garden adalah dao domain yang telah didirikan Dewi dengan kemampuan luar biasa. Itu adalah dunianya sendiri, dan itu berada di luar cakupan domein dewa kuno. Selain itu, seluruh lanskap di dalamnya berada dalam kendali Dewi sementara Ordo Surga Dao di domein dewa kuno sama sekali tidak dapat menutupi tempat ini. Di sisi lain, seseorang hanya bisa tiba di sini melalui lorong rahasia khusus. Misalnya, jalan melalui aliran bambu falet di Gunung Logia yang diambil Chen Xi adalah salah satu jalan rahasia yang menuju ke taman aramba ilahi. Selain itu, masih ada beberapa lorong rahasia lagi yang menuju ke sini. Misalnya, semua sosok yang tinggal di hutan bambu ungu sebelumnya datang ke sini dari lorong rahasia itu. Sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa jika Dewi tidak mau mengizinkan seseorang untuk masuk, maka seseorang akan sama sekali tidak dapat masuk bahkan jika seseorang mengetahui posisi dari lorong-lorong rahasia itu. Chen Xi tidak bisa tidak terkejut dengan ini. Itu diisolasi dari domein dewa kuno dan membentuk dunianya sendiri. Bagaimana tepatnya domein dao ini didirikan? Bocah bodoh? Begitu kekuatanmu mencapai alam dao lor, kamu secara alami akan dapat membangun domein dao sendiri dan hidup bebas dari kata luar, dan itu akan cukup untuk melawan ordo surga dao. Senior Putih mencerahkan Chen Xi dengan beberapa kata. Ingat kuil ilahi guru suan yang berada di belakang pintu grendao. Itu adalah domein dao yang masih ada sampai sekarang setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Chen Xi berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba, jadi, dengan cara ini, mencapai alam dao lor akan cukup untuk melepaskan diri dari pengekangan kekuatan surga dao. Senor Putih menggelengkan kepalanya, kamu hanya akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Ingin lepas dari pengekangannya, betapa sulitnya itu. Ketika Anda mendapatkan imperial dao rut pada hari itu, kamu seharusnya merasakannya, kan? Kalimat lengkapnya seharusnya adalah, ketika Anda memperoleh akar dao penguasa kerajaan. Namun, sangat jelas bahwa Senior Putih tidak mau membiarkan Rusa Roh Putih mengetahui hal ini, jadi dia menyembunyikannya. Ini bukan poin utama. Poin utamanya adalah Putih Senior jelas berbicara tentang, kesengsaraan, yang tiba-tiba ditemui Chen Xi setelah dia mendapatkan akar dao berdaulat kekaisaran. Hal ini memungkinkan Chen Xi untuk langsung memahami bahwa domain dao hanya bisa menghindari dipantau oleh energi surga dao, namun tidak sepenuhnya di atasnya. Jika bukan karena itu, mata kesengsaraan surgawi akan benar-benar tidak dapat turun dengan maksud untuk melenyapkan akar dao berdaulat kekaisaran. Tapi meski begitu, itu masih menyebabkan Chen Xi sangat terkejut dengan kemampuan seorang dao lord. Membangun domain dao, menghindari energi heaven dao, dan bahkan memiliki kemampuan untuk melawan heaven dao. Berapa banyak orang di dunia yang benar-benar dapat mencapai ini? Setidaknya, Chen Xi hanya mengetahui beberapa dao lord sampai sekarang. Misalnya, Tuan Periode Manku, Suan, kakak senior sulungnya, Wu Sue Chan, Dewi yang tinggal di Istana Aramba ini, dan rog dao lord yang mayatnya telah berubah menjadi domain hari terakhir. Saat mereka mengobrol, Rusa Roh Putih telah tiba di atas tebing. Lautan awan di sekitarnya bergolak sementara bintang-bintang ungu melayang di langit dan memancarkan cahaya ungu yang berkilauan. Seberangi lautan awan ini, dan Anda akan tiba langsung di Putu Ostar. Ketika Anda berniat untuk kembali, Anda hanya perlu mematahkan bambu ungu ini, dan saya akan datang untuk membawa Anda kembali ke sini. Rusa Roh Putih itu memegang sepotong bambu ungu berkilauan di mulutnya dan memberikannya kepada Chen Xi. Terima kasih. Chen Xi menangkupkan tangannya. Lanjutkan. Guru sudah mulai bersiap untuk memperbaiki pil takdir dan kebijaksanaan. Kalian berdua harus pergi dan kembali dengan cepat. Jangan buang waktu. Rusa Roh Putih berbicara dengan suara hangat. Pil takdir dan kebijaksanaan. Senior Putih berseru kaget. Chen Xi melirik Senior Putih, dan kemudian dia menganggup ke Rusa Roh Putih sebelum berbalik dan melangkah ke lautan awan. Desir. Lautan awan mendidih, dan kemudian menyelimuti sosok Chen Xi dan Senior White dalam sekejap. Koma. Putu Ostar terletak di Cloud Dream Universe wilayah Laut Selatan. Itu sangat besar dan seperti matahari yang cemerlang yang menyebabkan semua bintang di sekitarnya redup dibandingkan. Putu Ostar telah ada untuk waktu yang sangat lama, dan keberadaannya dapat ditelusuri kembali ke periode di zaman purba ketika semua ras berlomba-lomba untuk mendapatkan supremasi. Bahkan sampai-sampai banyak ras kuno telah lahir di Putu Ostar. Baru-baru ini, Putu Ostar menjadi sangat sibuk. Para pembudidaya dapat terlihat terbang dalam garis-garis di seluruh bintang karena semua makhluk hidup dan pembudidaya yang tangguh di domen Dewa Kuno telah tiba di sini berturut-turut. Semua ini karena pameran harta karun yang diadakan setiap 3.000 tahun akan segera dimulai. Kota Layar Roh, itu disebut kota paling makmur di Putu Ostar, dan itu seperti mutiara yang mempesona yang tinggal di tanah tak terbatas di Putu Ostar dan menarik tokoh-tokoh luar biasa dari seluruh domen Dewa Kuno. Menurut rumor, pameran harta karun akan diadakan di kota ini. Saat ini, kota Spirit Sail benar-benar ramai. Jalan-jalannya yang luas dan kuno penuh sesak dengan aliran gerobak dan orang-orang yang berlalu lalang. Pada malam hari, hamparan fluktuasi muncul di ruang angkasa di area 1.500 km jauhnya dari kota Spirit Sail, dan kemudian sosok tinggi muncul dari dalam. Itu persis Chen Xi. Dalam sekejap, Chen Xi merasa dirinya berteleportasi sebelum dia tiba di sini dari lautan awan yang tak terbatas. Setelah secara singkat mengukur sekeliling, dia segera menentukan bahwa kota kuno yang tinggi di kejauhan sebenarnya adalah tujuan dari perjalanan mereka, kota Spirit Sail. Senior Putih, apakah pil takdir dan kebijaksanaan sangat hebat? Ini bukan hanya tangguh. Setelah pil ini berhasil disempurnakan, ia mampu membalikkan nasib seseorang dan memelihara kebijaksanaan dan semangat seseorang. Bisa dikatakan menantang surga. Pada hari pil itu berhasil disempurnakan, kesalahan sekecil apapun dalam melindunginya akan menyebabkannya dihancurkan oleh kesengsaraan karena keberadaannya tidak diizinkan oleh surga. Senior Putih berbicara dengan percaya diri. Selama periode manku, suan pernah memurnikan pil serupa. Namun, sayangnya, kekuatannya masih lemah pada saat itu, dan itu menyebabkan pil dan tungkunya dihancurkan oleh kesengsaraan nasib kecil. Akan baik-baik saja jika sendirian adalah akhir dari semuanya. Namun, setelah kesengsaraan itu turun, langit dan bumi jatuh ke dalam pergolakan dan malapetaka turun tanpa akhir. Dalam waktu singkat satu tahun, 84 ribu pembudidaya terlibat oleh bencana ini dan binasa. Senior Putih berhenti sejenak, dan kemudian menghela nafas dengan emosi. Apa alasannya? Itu tidak lain karena itu terkait dengan untayan energi takdir, dan itu melanggar tabu surga. Itu melanggar tabu takdir, bencana, Chen Xi tersentak, dan di akhirnya mengerti bagaimana surga menentang pil takdir dan kebijaksanaan. Di sisi lain, jelas bahwa Master of Aramba Temple, Dewi, bermaksud untuk memurnikan pil itu untuk membantunya sepenuhnya menekan Divine Black Lake Venom di tubuh Zen Liu King. Untuk sesaat, hati Chen Xi terasa sedikit berat, dan dia merasa sedikit tidak mampu menahan kebaikan yang begitu besar. Apa? Anda khawatir Anda akan berhutang budi yang tidak dapat Anda kembalikan? Huff. Menurut pendapat saya, alasan guru kuil bertindak seperti itu bukan karena dia ditangkap oleh dorongan tiba-tiba, dan itu pasti membawa makna yang dalam. Yang harus Anda lakukan adalah merasa nyaman dan menyiapkan semua materi ilahi. Senior Putih melirik Chen Xi dan berkata dengan puas, ada pun yang lainnya, apakah ada alasan untuk khawatir dengan leluhurmu? Aku, di sini. Pernyataan tiba-tiba Senior White menyebabkan Chen Xi merasa jauh lebih santai. Dia mengangkat matanya untuk melihat kota kuno di kejauhan yang bermandikan cahaya senja, dan dia mengangguk ketika dia berkata, kamu benar, selama aku bisa membantu Liu King bangun, lalu apa jika aku berhutang budi yang besar? Saat dia berbicara, dia tidak ragu untuk meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah cepat melalui ruang menuju Spirit Sile City. Spirit Sile City tinggi dan kuno. Itu berdiri mengjulang di langit dan bumi sambil memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang yang melesat ke sembilan langit, dan itu menyebabkan langit diwarnai dengan warna seperti mimpi. Itu adalah cahaya harta karun. Itu menyelimuti seluruh kota dengan aura perkasa yang bahkan bisa dilihat oleh seorang kultifator biasa dengan sekali pandang. Harta karun langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan di kota untuk menciptakan fenomena yang begitu mengejutkan. Namun, sepertinya ada kekuatan tak terlihat di dalam kota yang menyebabkan semua pembudidaya tidak dapat memanfaatkan sinar cahaya itu untuk menentukan lokasi harta karun yang tepat. Jelas, itu adalah bentuk perlindungan untuk menghindari orang lain menemukan harta karun dan membangkitkan niat jahat. Cek, cek, apa pemborosan? Lihat jumlah hartanya. Senior putih sudah mendecahkan lidahnya dengan kekaguman bahkan sebelum mereka memasuki kota. Sepertinya pameran harta karun benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Chen Xi telah memperhatikan pancaran harta karun yang indah yang melesat ke langit juga, dan segumpal antisipasi tidak bisa tidak muncul di hatinya. Mungkin saya benar-benar datang ke tempat yang tepat kali ini. Koma, emas suci hitam buram. Aku hanya akan menukarnya dengan tender soul herb. Rekan taois, tolong lihat. Saya mengumpulkan semua harta berharga ini dari alam rahasia. Mereka sangat berharga, dan saya jamin Anda akan membutuhkannya. Saya seorang veteran yang telah berpartisipasi dalam pameran harta karun tiga kali sekarang. Semua harta saya adalah asli, dan saya melakukan perdagangan yang jujur dengan semua. Rekan taois, mengapa Anda tidak secara pribadi menilai harta saya terlebih dahulu, dan tidak akan terlambat untuk memilih untuk membelinya setelah itu? Kristal darah phoenix, daun bertanda naga, buah raja suci lima elemen, esensi ilahi biru laut. Saya menjual total 300 jenis harta berharga. Saya berusaha untuk membentuk niat baik dan hubungan, dan bukan untuk mendapatkan kekayaan. Begitu mereka memasuki kota Spirit Sail, gelombang suara riuh menyerang wajah. Segala macam teriakan naik dan turun, dan itu sangat ramai. Dalam keadaan linglung, Chen Xi hampir merasa bahwa dia telah tiba di dunia fana. Deretan kios yang padat didirikan di kedua sisi jalan yang lebar dan kuno, dan setiap kios menampilkan koleksi luar biasa dari berbagai harta yang memancarkan cahaya yang sangat megah dan indah. Aliran pembudidaya menerobos kios-kios ini, dan itu adalah pemandangan yang agak luar biasa. Suasananya benar-benar ramai sampai ekstrim. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, Chen Xi memperhatikan setidaknya seratus lebih makhluk hidup dari berbagai ras kuno di domain dewa kuno. Beberapa puluh dari mereka telah mencapai alam dewa leluhur yang tercerahkan alam semesta, dan bahkan ada beberapa raja kekaisaran yang melintas. Ini menyebabkan Chen Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kekaguman. Pameran harta karun ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya, dan bahkan dapat dikatakan megah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Eh, itu adalah Cloud Spirit Rache. Senior putih berseru kaget. Bola kabut biru langit bergerak di udara jauh, dan itu benar-benar memiliki sepasang sayap ramping yang memancarkan cahaya cemerlang. Seluruh tubuhnya diliputi auradao, dan bergerak dengan cara yang tidak terkendali. Di mana-mana dilewati, itu menarik perhatian banyak pembudidaya. Itu adalah anggota dari Cloud Spirit Rache, dan ras yang sangat langka dan kuno. Seharusnya, mereka lahir dari dalam caotik lightning cloud, dan mereka dilahirkan dengan dasar dao. Mereka tampak seperti bola kabut dan sangat tidak jelas, namun kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Selain itu, Cloud Spirit Rache adalah herbalis bawaan. Mereka mampu membiarkan ramuan ilahi tumbuh lebih baik, dan ramuan ilahi yang dipelihara oleh mereka sangat dipenuhi dengan semangat dan memiliki efek obat yang tak terbayangkan. Saya tidak pernah menyangka bahwa balapan seperti itu benar-benar bertahan sampai sekarang. Sepertinya mereka tidak punah selama pertempuran ras seperti yang dikatakan rumor. Senior putih tampaknya tenggelam dalam pikirannya, dan kemudian dia terkekeh ketika dia mengirim transmisi suara ke Censi. Rekan kecil, mengapa kamu tidak menangkap roh awan itu? Itu adalah ahli herbal bawaan di sana, dan itu benar-benar akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda membuatnya membantu Anda merawat ramuan ilahi. Suara Senior White membawa nada yang membesarkan hati. Jangan membuat masalah. Censi memelototi burung tua yang menyimpan niat jahat. Kami di sini bukan untuk mengunjungi tempat itu. Jadi, Anda lebih baik menahan diri sampai kami menyelesaikan tugas kami. Dia benar-benar sedikit khawatir bahwa Senior putih akan menimbulkan masalah baginya. Lagi pula, mulut orang ini sangat busuk dan kasar. Senior putih berbicara dengan acuh tak acuh. Heh, jangan khawatir. Leluhurmu, aku, bukanlah orang yang sengaja membuat masalah. Censi menggelengkan kepalanya dan bergerak maju di sepanjang jalan sambil mengukur kios-kios yang didirikan di sekitarnya, dan dia mencari bahan ilahi yang dia butuhkan. Namun, yang disesalkannya, meskipun ada banyak harta yang dipajang di kios-kios itu dan tidak ada kekurangan harta karun berkualitas tinggi, tidak ada yang dibutuhkan Censi. Ini normal karena semua materi ilahi yang dibutuhkan Censi adalah harta yang tak tertandingi, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan harta biasa sama sekali. Jika bukan karena itu, Censi tidak perlu bergerak sama sekali sebelum Dewi mengumpulkan semua materi ilahi ini. Skyheart Rock, Lightning Soul Rock, Earth Essence Flamerock, Blued Rock penindasan harta karun, Soul Draw Neterock. Kios saya hanya menjual biji ilahi yang benar-benar berharga. Rekan Taois, tolong perhatikan baik-baik. Semua ini diperoleh oleh saya dari Vingot Abyss yang hampir tidak bisa saya hindari. Seorang lelaki tua dengan janggut berteriak di depan sebuah kios, dan ada banyak sosok yang berdiri di sana juga. Itu menarik perhatian Censi. Bukan biji di kios yang menarik perhatian Censi, dan sosok-sosok itu sebagai gantinya. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda dengan rambut oranya. Upil matanya menunjukkan warna hijau giyok yang cemerlang, dan kulit di tubuh bagian atasnya yang terbuka dicap dengan tato dan totem misterius. Di sisinya adalah iblis bunga yang bercabang-cabang yang menyebar ke sekeliling, seorang pria berarmor dengan kepala sapi dan dua tanduk, dan seorang pria tua kerdil yang tingginya hanya 66 cm, memiliki rambut seputih salju, dan sepasang mata yang tajam, telinga. Anehnya, kelompok pembudidaya iblis yang aneh ini adalah para pembudidaya iblis yang ditemui Censi sebelum dia pergi ke Kuil Aramba. Jika ingatannya masih benar, maka mereka berasal dari Flame Kilin Rache, Dancing Flower Rache, Barbaric Spirit Ox Rache, dan Earth Battle Dwarf Rache. Semuanya adalah ras yang sangat kuno. Pemuda berambut oranya itu berkata, Aku akan mengambil batu petir jiwa ini. Katakan padaku, berapa harganya? 8.000 kristal ilahi, secerca kegembiraan melintas di mata lelaki tua itu, dan dia berpura-pura tidak peduli saat berbicara. Semahal itu, setan bunga yang sangat menawan terkejut. Suaranya lembut, indah, dan sangat menyenangkan di telinga. Itu adalah batu jiwa petir. Itu berisi jiwa energi petir, dan itu jarang terjadi dalam 10.000 tahun. Jika saya tidak membutuhkan kristal ilahi segera untuk membeli pil obat yang saya butuhkan untuk kultivasi saya, saya tidak akan mau menjualnya bahkan jika Anda membayar 10.000 kristal ilahi. Pria tua itu menghela nafas dan sepertinya mengungkapkan ekspresi sedih. Pemuda berambut oranya dan yang lainnya sedikit ragu. A Lightning Soul Rock memang sangat luar biasa, tetapi mereka sedikit tidak dapat menerima harga seperti itu. Sudahlah, kalian semua sepertinya sangat membutuhkan batu petir jiwa ini, dan aku tidak tega mempersulit orang-orang muda sepertimu, jadi aku akan menjualnya kepadamu seharga 7.000 kristal suci. Pria tua itu menghela nafas. Kalau begitu terima kasih. Pemuda berambut oranya itu senang, dan dia akan membayar kristal ilahi ketika sebuah suara yang tajam tiba-tiba bergema pada saat ini. Orang tua yang jahat, itu sedikit tidak adil bagimu. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, batu jiwa petir ini benar-benar dapat menipu orang lain. Namun, mereka yang mengetahui bisnis ini jelas menyadari bahwa itu adalah cacat yang mengerikan. Anehnya, senior putih yang mengucapkan kata-kata ini, dan dia menatap lelaki tua itu dengan ekspresi menghina dan menghina. Pemuda berambut oranya dan yang lainnya langsung tercengang, dan ekspresi mereka sedikit tidak enak dilihat. Wajah lelaki tua itu tenggelam, dan dia meledak dengan amarah. Rekan Taois, Anda benar-benar membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab untuk merusak bisnis saya. Katakan padaku, bagaimana tepatnya ini cacat. Jika Anda tidak dapat memberi saya penjelasan, maka saya pasti tidak akan mengampuni Anda hari ini. Nada suaranya sangat marah, dan dia tampak seolah-olah dia telah dituduh secara tidak adil. Hal ini menyebabkan pemuda berambut oranya dan yang lainnya tercengang dan sedikit bingung karena tidak dapat mengetahui siapa yang berbohong. Eh, jadi itu kamu, Rekan Daois. Tiba-tiba, pemuda berambut oranya itu mengenali Chen Xi. Chen Xi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Oh, kamu tidak akan mengampuni leluhurmu, kan? Rekan tua, Anda benar-benar menolak untuk menyerah sampai Anda terekspos. Senior White mencibir dan berkata, Batu buruk milikmu ini telah dipoles dengan bubuk kristal petir dan dilapisi dengan seuntai cairan giyok warna-warni yang sama sekali tidak berharga, namun kamu berani mencoba untuk menganggapnya sebagai batu petir. Leluhurmu, aku, sudah selesai bermain dengan metode pembuatan palsu sejak lama, namun kamu masih memiliki wajah untuk menggunakannya untuk menipu orang lain. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dalam sekejap, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia berbicara dengan suara muram, itu bohong. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan jika Anda terus menyemburkan omong kosong. Sementara itu, keributan di sini telah menarik banyak tatapan dari sekitarnya. Mereka semua tampaknya berniat untuk menonton pertunjukan, dan itu menyebabkan lelaki tua itu tidak berharap apa-apa selain menggunakan tatapannya untuk membunuh senior putih. Senior White tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya sebagai gantinya, dan dia menunjuk ke arah pemuda berambut oranya dan berkata, Rekan kecil, jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu dapat menggunakan teknik bawaan dari flame kilin kamu. Ras, api lima warna azure moon, untuk menguji batu ini. Saya jamin itu akan langsung memberikan dirinya sendiri. Baik, pemuda berambut oranya itu mengangguk. Tunggu, orang tua itu berteriak. Aku menolak untuk menjualnya, oke. Kata-kata ini saja benar-benar mengungkapkan bahwa dia takut ketahuan. Pemuda berambut oranya dan yang lainnya langsung mengerti, dan mereka menatap lelaki tua itu dengan tatapan bermusuhan namun pada akhirnya tidak bergerak melawannya. Terima kasih atas bimbinganmu. Mereka berterima kasih kepada senior putih. Senior White berkata dengan puas, itu bukan apa-apa. Jangan menyebutkannya. Rekan Taoise, sepertinya kamu tidak tahu aturan kota Spirit Sail. Ekspresi lelaki tua itu tenggelam saat dia berbicara dengan tiba-tiba. Transaksi yang terjadi di kota dilakukan melalui kesepakatan bersama. Seperti yang dikatakan, seorang pria sejati harus tetap diam saat menonton pertandingan catur. Bertindak dengan cara ini telah melanggar aturan. Chen Xi dan senior White bertukar pandang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Ada aturan seperti itu. Pemuda berambut oranya itu sepertinya mengingat sesuatu ketika dia mendengar ini, dan dia tiba-tiba menamparkan dahinya sendiri dan berkata dari samping, benar-benar ada aturan seperti itu. Jika seseorang menemukan pembelian yang buruk setelah transaksi selesai, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena kurang mampu, dan dia tidak bisa menyalahkan penjualnya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Jika seseorang mendapatkan harta yang jauh melebihi harganya, maka penjual juga tidak bisa menolak penjualannya. Jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran aturan. Terlebih lagi, begitu aturan dilanggar, maka seseorang tidak akan disambut oleh semua penjual di kota, dan kasus serius bahkan dapat menyebabkan seseorang diusir dari kota. Rekan kecil, lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Bukankah itu seperti memimpin leluhurmu? Aku, ke dalam jebakan. Senior putih jengkel saat dia berteriak. Pemuda berambut oranya itu langsung merasa malu, dan dia berbicara dengan malu. Aku tidak pernah memikirkannya sekarang. Pria tua dengan janggut itu berkata dengan puas ketika dia melihat ini. Sudahlah, aku tidak mau mempersulit kalian semua. Saya akan memaafkan pelanggaran Anda kali ini selama Anda memberi saya kompensasi dengan beberapa kristal ilahi atau membeli beberapa harta dari kios saya. Chen Xi menyapu batu-batu di kios dengan tatapannya, dan kemudian dia dengan santai mengambil satu dan berkata, berapa untuk batu gold wave ini? 9 ribu? Tidak, 10 ribu kristal suci. Orang tua itu tampak seolah-olah dia yakin dengan kemampuannya untuk mendapatkan kristal ilahi dari Chen Xi, dan dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menyembunyikan fakta bahwa dia menyatakan harga palsu. Rekan Taoist, izinkan kami membayar untuk ini. Pemuda berambut oranya itu berbicara dengan nada meminta maaf. Tidak perlu, saya hanya akan menganggapnya sebagai pembayaran untuk pelajaran. Chen Xi tersenyum saat dia dengan santai melemparkan kantong penyimpanan ke orang tua itu, dan ada 10 ribu kristal ilahi di dalamnya. Ketika dia melihat Chen Xi melemparkannya begitu saja, lelaki tua yang sangat gembira karena dia telah mengeksploitasi kekayaan Chen Xi langsung terpana di tempat, dan dia segera merasakan gelombang penyesalan di hatinya. Jika saya tahu anak ini sangat kaya, maka saya seharusnya lebih kejam sekarang. Apakah transaksi ini dianggap selesai? Tanya Chen Xi. Ya, orang tua itu bertindak dengan cara yang agak dramatis dan melambaikan tangannya dengan murah hati. Rekan kecil, ingatlah bahwa kamu tidak dapat mengembalikan apa yang kamu beli. Chen Xi tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Anehnya, senior putih sebenarnya tidak bersuara, dan dia menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh seolah-olah dia merasa kasihan, jijik, dan menikmati kemalangan lelaki tua itu. Orang tua itu merasakan gelombang ketidaknyamanan dari ini, jadi dia mendengus dingin dan tidak memperhatikan semua ini lebih lanjut. Rekan Taoise, bisakah Anda membiarkan saya melihat batu itu? Tepat pada saat ini, suara yang hangat seperti sinar matahari bergema, dan seorang pria berpakaian hitam datang bersama dengan suara ini. Orang ini tidak biasa, mata Chen Xi menyipit tanpa terasa. Pria berpakaian hitam itu memiliki sosok yang agak tinggi dan anggun. Rambut hitam legamnya tergantung longgar di bahunya, kulitnya sebening kristal dan putih, wajahnya dan wajahnya bersudut seperti dipahat dengan pahat, membuatnya tampak sangat tampan. Selain itu, matanya yang redup dan hitam pekat seperti selubung malam abadi yang memancarkan aura tenang, kuno, dan acuh-ta'acuh. Dia tidak memiliki aura mengesankan yang mengejutkan, dan dia sangat biasa. Namun, seluruh tubuhnya diliputi aura kembali ke kesederhanaan di Grendau. Ada seorang wanita muda yang sederhana dan cantik mengikuti di samping pria berpakaian hitam itu. Dia mengikuti dengan cermat di sisinya, dan dia memegang peti pedang antik sepanjang 1,2 meter. Begitu mereka tiba, tatapan pria berpakaian hitam itu melesat ke arah Chen Xi, dan seutas ringai menyegarkan muncul di sudut mulutnya. Suasana hirup-pikuk dan hirup-pikuk di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang, dan sepertinya seiring dengan kedatangan pria berpakaian hitam ini, bahkan langit dan bumi tidak tahan untuk mengganggunya dan menjadi sunyi. Eh, mata senior putih menyipit saat dia berseru kaget, dan kemudian dia tidak berbicara sepatah katapun. Ya, Chen Xi juga tersenyum, dan kemudian dia melemparkannya dengan santai. Terima kasih. Pria berpakaian hitam itu mengambilnya di tangannya dan memainkannya dengan hati-hati sejenak sebelum dia tiba-tiba berkata, Bolehkah saya bertanya kepada rekan Daois apakah Anda dapat menjual batu ini kepada saya? Semua orang di sekitarnya tercengang, dan mereka benar-benar menyadari bahwa batu ini sedikit tidak biasa. Terutama lelaki tua itu, dia menilai Chen Xi dan pria berpakaian hitam dengan tatapan ragu, dan dia sepertinya mengkonfirmasi sesuatu. Dia sangat jelas menyadari bahwa batu gelombang emas ditemukan di reruntuhan kuno, dan kualitasnya tidak dapat dianggap mengejutkan sama sekali. Itu hanya bisa dianggap biasa. Setelah konfirmasi yang cermat, itu paling banyak bisa ditukar dengan 3.000 kristal ilahi. Sebelumnya, dia meminta 10.000 kristal ilahi dari Chen Xi murni karena niat untuk menggunakan kesempatan itu untuk menipu Chen Xi. Namun, pemandangan pada saat ini menyebabkan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Mungkinkah aku salah? Batu Gold Wave itu punya rahasia lain. Chen Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, Rekan Taois, Anda memiliki kemampuan membedakan yang baik. Jangan ragu untuk mengambilnya jika Anda membutuhkannya. Luar biasa! Pria berpakaian hitam itu tertawa ringan, dan kemudian dia menarik kantong penyimpanan. Saya tidak bisa membuat upaya Rekan Daois sia-sia. Ada 50.000 kristal ilahi di sini, tolong terima itu. 50.000, semua orang di sekitarnya tercengang. Hanya dalam waktu singkat, batu gelombang emas yang hanya bernilai beberapa ribu kristal ilahi sebenarnya telah dijual dengan harga 50.000 kristal ilahi. Jika mereka tidak menyaksikan ini dengan kedua mata mereka sendiri, mereka hampir tidak akan berani mempercayainya. Pria tua itu bahkan terkejut sampai-sampai bola matanya hampir terlepas dari rongganya, dan dia sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah saya benar-benar salah? Gelombang melonjak hebat di hatinya, dan itu tidak bisa tenang. Itu terlalu berlebihan, kata Chen Xi. Tidak, ini bukan batu gold wave biasa. Pamitan, pria berpakaian hitam itu tersenyum dengan makna yang dalam sebelum dia berbalik dan pergi. Kerumunan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi gempar ketika mereka menyaksikan ini. Mereka akhirnya berani memastikan bahwa batu gold wave pasti memiliki sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Orang itu memiliki kemampuan membedakan yang cukup bagus. Saat dia menatap sosok pria berpakaian hitam itu, Chen Xi tampak tenggelam dalam pikirannya. Sebelumnya, Senior White telah mengiriminya transmisi suara bahwa gold wave rock tidak biasa, dan itu memelihara sejumlah besar jade esens di dalamnya. Namun, itu disembunyikan dengan sangat baik. Jadi, Chen Xi mengambil kesempatan untuk membelinya. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa pria berpakaian hitam akan benar-benar menentukan nilai sebenarnya dari batu gold wave. Namun, menurut Chen Xi, tidak peduli seberapa langkah itu, itu tidak berguna baginya. Jadi, dia mengikuti arus dan menjualnya kepada pria berpakaian hitam. Menghasilkan 40 ribu kristal ilahi begitu saja dalam waktu singkat dapat dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga. Rekan Taoist, saya tidak pernah menyangka bahwa kemampuan cerdas Anda begitu tepat. Ini benar-benar mengagumkan. Kelompok pemuda berambut oranya itu menatap Chen Xi dengan tatapan bersinar, dan mereka merasakan kekaguman yang luar biasa. Aku hanya memilih sesuatu yang diabaikan. Chen Xi tersenyum. Rekan Taoist, bisakah kita berbicara secara pribadi? Pemuda berambut oranya itu merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara, dan dia menatap Chen Xi dengan tatapan penuh harapan. Baik, Chen Xi berpikir sejenak sebelum dia setuju secara langsung karena dia baru saja akan mencari seseorang untuk bertanya tentang situasi di pameran harta karun, jika tidak, jika dia mencari sendiri secara membabi buta, maka dia tidak tahu kapan dia akan dapat menemukannya, mengumpulkan semua bahan ilahi yang dia butuhkan. Kelompok mereka segera pergi bersama, dan hanya lelaki tua itu yang tetap terpana di tempat. Isi perutnya telah berubah menjadi hijau karena penyesalan, dan dia hampir menangis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah dia berada dalam perdagangan ini begitu lama, dia benar-benar telah dikalahkan hari ini. Koma, di jalan ramai yang dipenuhi dengan arus orang yang bergerak naik turun, pria berpakaian hitam dan wanita muda itu berjalan berdampingan. Wanita muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan muda, apakah batu gold wave itu benar-benar luar biasa? Ini sedikit lebih baik daripada gold wave rock biasa, tapi itu tidak bisa dianggap langka sama sekali. Pria berpakaian hitam itu berbicara dengan santai sebelum dia melemparkannya ke wanita muda itu. Anda dapat memilikinya, saya tidak ada gunanya. Dia berbicara dengan santai dan seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Wanita muda itu tidak bisa tidak terpana oleh ini, dan dia berkata, Tuan muda, karena itu tidak berguna bagimu, lalu mengapa kamu membayar harga yang begitu tinggi untuk itu? Pria berpakaian hitam itu berhenti bergerak, dan dia terdiam sejenak sebelum seulas senyum jenaka muncul di wajahnya yang tampan dan bersudut. Dia berkata sambil tampak tenggelam dalam pikirannya. Tidakkah menurutmu pemuda itu sangat menarik? Menarik, wanita muda itu tercengang dan sangat bingung. Pria berpakaian hitam itu tidak menjelaskan lebih jauh. Rekan Taoise, apakah Anda menyukai salah satu harta saya? Semua harta yang dipajang di lapak saya adalah harta langka dan berharga yang biasanya sulit didapat. Kenapa kamu tidak memilih salah satu? Seorang pria parubaya di warung terdekat melihat pria berpakaian hitam itu berhenti bergerak dan langsung mulai mempromosikan dagangannya. Pria berpakaian hitam itu melirik kios, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Kamu berani menyebut sekelompok sampah langka dan berharga. Yuner, ayo pergi. Saat dia berbicara, dia membawa wanita muda itu pergi. Ekspresi pria parubaya itu berubah menjadi pucat dan pucat, dan dia berkata dengan marah, kamu bertindak terlalu jauh. Anak itu di sana, beritahu aku namamu jika kamu berani. Iya Chen, dua kata sederhana dan ringkas melayang dari jauh, dan pria dan wanita muda berpakaian hitam telah menghilang di lautan manusia yang tak terbatas. Iya Chen, kamu yang mana? Pria parubaya itu tertegun, dan kemudian dia tertawa dengan ejekan. Orang itu bahkan berani berpura-pura menjadi jenius tak tertandingi dari klan Yea wilayah kekaisaran. Dia benar-benar harus melihat kecermin. Anak-anak muda zaman sekarang sangat suka berpura-pura. Namun, jejak firasat buruk muncul di hatinya tanpa alasan atau alasan, dan seolah-olah dia melewatkan sesuatu. Setelah itu, dia bergumam dengan suara rendah. Seharusnya bukan dia. Iya Chen itu adalah eksistensi yang menempati peringkat satu di chart domain enlightenment. Saya mendengar bahwa dia bahkan menerobos ke alam dewa leluhur alam semesta yang tercerahkan beberapa waktu yang lalu, dan itu menyebabkan turunnya fenomena malam abadi yang menutupi langit sementara matahari dan bintang-bintang muncul. Sekarang, dia mungkin menikmati dirinya sendiri di wilayah kekaisaran, jadi bagaimana mungkin dia bisa datang ke sini? Koma, Tuan Muda, leluhur mengirim pesan agar Anda kembali sesegera mungkin. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan petunjuk terkait dengan Oten Grounds of Chaos. Di sebuah bangunan besar di dalam kota Spiritsail, seorang lelaki tua segera membungkuk dan berjalan ketika dia melihat lelaki berpakaian hitam itu kembali. Oh, ada berita, pria berpakaian hitam itu tertegun, dan kemudian dia menghela nafas tanpa daya. Saya baru saja meninggalkan wilayah kekaisaran selama beberapa hari, dan saya bahkan belum menikmati isi hati saya, namun saya harus kembali. Betapa putus asanya. Tuan Muda, tempat kekacauan yang terlupakan lebih layak Anda perhatikan daripada ini, kata lelaki tua itu sambil menundukkan kepalanya. Lupakan, Anda pergi mempersiapkan kereta, kami akan segera pergi. Pria berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan sedikit lesu dengan minat. Ya, pria tua itu menangkupkan tangannya sebelum pergi dengan cepat, dan tidak lama kemudian dia mengendarai kereta hitam yang berharga. Censi? Oh, Censi, aku akhirnya bertemu denganmu, namun aku harus membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Pria berpakaian hitam itu menghela nafas dalam hatinya sebelum dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia naik kereta yang berharga bersama wanita muda itu. Desir, kereta yang berharga itu merobek langit dan pergi dengan cepat, dan itu tidak menyebabkan gangguan sama sekali. Koma, pada saat yang sama, di dalam kamar pribadi sebuah restoran di kota Spirit Sail. Censi duduk bersila di tanah sementara kelompok pemuda berambut oranya itu duduk di depannya. Censi sudah mengetahui saat dalam perjalanan ke sini bahwa pemuda berambut oranya dari klan Kilin Api bernama Lai Yun Chong, dan iblis bunga dari balap bunga menari adalah Gumailin. Dia adalah pendamping Daol Lai Yun Chong. Adapun pria dengan kepala lembu dari klan Roh Barbarik dan pria tua kerdil dari Raskur Caci pertempuran bumi, mereka masing-masing disebut Miukun dan Huangmen. Adapun Censi, dia menyebut dirinya Censun dan tidak mengungkapkan nama aslinya. Dia telah menyinggung banyak kekuatan besar dari wilayah Kekaisaran, jadi tidak disarankan baginya untuk mengungkapkan identitasnya. Rekan Taois Censun, sejujurnya, kami telah mengumpulkan banyak harta di kota Spirit Sail selama hari-hari ini. Namun, kami tidak dapat membedakan apakah beberapa di antaranya asli atau palsu. Jadi, saya mengundang rekan Taois ke sini kali ini karena saya berharap dapat mengandalkan kebijaksanaan rekan Taois untuk menilai mereka. Setelah beberapa saat berbasa basi, pemuda berambut oranya, Lai Yun Chong berbicara terus terang. Jangan khawatir rekan Taois, kami tidak akan membuatmu membantu tanpa alasan. Censi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar menganggapnya sebagai penilai. Dia baru saja akan menolak ketika dia mendengar senior putih berteriak. Hentikan omong kosong itu dan cepat keluarkan harta itu. Izinkan leluhur Anda, saya, untuk menilai mereka untuk Anda. Saya jamin Anda sudah pergi dengan puas. Censi melirik burung tua yang bertindak sewenang-menang, dan yang terakhir terkekeh dan tidak peduli sama sekali sementara tampaknya benar-benar tidak tahu malu. Hal ini menyebabkan kepala Censi sakit. Dia tiba-tiba ragu apakah membawa burung tua ini baik atau buruk. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada kalian berdua sebelumnya. Lai Yun Chong dan yang lainnya senang, dan mereka tidak ragu-ragu untuk berturut-turut menarik tiga kotak batu giyok yang disegel dan meletakkannya di atas meja sebelum membukanya satu per satu. Dalam sekejap, untayan cahaya warna-warni melesat keluar, dan menerangi seluruh ruangan pribadi. Itu adalah pemandangan yang agak luar biasa yang mereka ungkapkan. Ketika Censi melihat dengan seksama, kotak giyok masing-masing berisi lonceng perunggu, kipas daun katel putih, dan sepotong tembaga abu-abu gelap. 1740